Ah, ceria berubah menjadi jeritan di Tritousan Dao. Baik tua maupun muda berjuang untuk membebaskan diri tetapi ini ternyata sia-sia. Esensi dan kekuatan Dao mereka melonjak keluar dan menuju pusaran. Bahkan, nenek moyang kuno dan bahkan murid dan sankian yang pernah memerintah wilayah tersebut mengalami nasib yang sama. Leluhur kuno? Apa yang terjadi? Seorang murid berteriak. Aku tidak tahu. Nenek moyang kuno tidak tahu. Grandaonya secara aktif membatasi dirinya. Proses resonansi tidak menyayangkan siapapun di 3000 Dao. Mereka hanya bisa menyaksikan kekuatan mereka diserap oleh pusaran di atas. Itu nenek moyang. Salah satu leluhur berteriak. Siapa lagi yang bisa mengendalikan Dao dari seluruh garis keturunan selain nenek moyang mereka? Kenapa? Nenek moyang. Eselon atas mulai berteriak ke langit juga. Mereka ingin bertanya kepada nenek moyang tertinggi yang telah mereka sembah selama berabad-abad mengapa dia melakukan ini. Sayangnya, tidak ada jawaban yang keluar dari suara yang berasal dari pusaran yang berputar. Apa yang kamu lakukan, kakak? Amplop bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah meskipun jauh dari 3000 Dao. Mencapai tujuan besar. Keadaan halus Dao sankian di sungai waktu tampak agak menakutkan. Tujuan apa yang lebih penting dari 3000 Dao kami menciptakannya bersama? Itu adalah garis keturunan kami. Amplop menjadi geram. Kak, kita selalu bisa membuat yang baru, tidak berbeda dengan menanam pohon untuk hutan baru. Dao sankian berkata pohon yang terbakar bukan berarti kehancuran. Abunya akan membuat tanah cukup subur untuk hutan yang lebih subur. Apakah kamu bercanda? Ekspresi Enveloping Tenggelam pikirkan tentang semua makhluk hidup, murid dan keturunan kita. Pendengar mencatat ini dan menjadi ngeri. Pakar biasa tidak bisa melihat 3000 Dao tetapi leluhur kuno mengaktifkan tatapan surgawi mereka. Meskipun mereka tidak dapat melihat detail pastinya, mereka melihat perubahan aliran energi. Dao sankian ingin menghancurkan 3000 Dao beserta semua orang di dalamnya. Dia berbicara tanpa kesedihan atau penyesalan. Ini tentu saja membuat para pendengarnya ketakutan. Hidup tidak pernah hilang dalam siklus reinkarnasi. Mereka mungkin sudah pergi sekarang tetapi mereka akan kembali di kehidupan berikutnya untuk bergabung dengan saya. Saya akan memberikan kepada mereka Grand Dao saya lagi. Dao sankian menanggapi. Kamu sudah gila. Bergabung denganmu adalah kutukan dari tiga kehidupan. Teriak amplop. Saudaraku, kamu tidak mengerti aspirasiku. Dao sankian berkata ini akan menjadi zaman baru dan penciptaannya akan melibatkan saya, hukum saya, dan Grand Dao saya. Cukup ini. Amplop melonjak ke atas untuk tusukan tombak. Mendering sinar yang berasal dari ujung senjatanya menembus ruang, berniat menusuk dada dao sankian dan membunuhnya. Amplop tidak menahan sama sekali. Mereka berkelahi penonton menjadi emosional karena mereka tidak sepenuhnya memahami sejauh mana pembantaian itu. Semua orang tahu tentang persahabatan jangka panjang mereka. Beberapa percaya bahwa mereka rela mati untuk satu sama lain. Generasi mendatang mewariskan dongeng dan lagu untuk merayakan persahabatan yang erat ini. Tidak ada godaan yang bisa membuat mereka saling menghianati sampai hari ini. Saudaraku, jangan lakukan ini. Dao sankian berkata sebelum melantunkan 3.000 dao, 3 kebenaran. Ledakan, 3 sosok muncul di sungai waktu untuk menghentikan dorongan sebelum menyerang Enveloping. Yang asli terus mengendalikan pusaran untuk menyerap kekuatan garis keturunannya. Mati, Enveloping mempertahankan serangannya terhadap tiga avatar. Apa yang sedang terjadi beberapa pembudidaya yang lebih lemah masih hilang. Dao sankian mengorbankan semua 3.000 dao. Seorang senior berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi-tapi itu triliunan orang junior itu ketakutan setengah mati. Ya, senior merasakan kejutan yang sama. Kenapa-kenapa dia mengorbankan mereka gigi junior itu bergemeletuk. Saya tidak yakin, dia sedang melakukan upacara akbar, saya tidak tahu tujuan sebenarnya. Senior itu menggelengkan kepalanya. Agak tanpa ampun, kata keberadaan kuno yang bersembunyi di jurang dan zona terlarang. Hanya seorang kultifator tanpa emosi yang dapat melakukan sesuatu sebesar ini. Ini bukan kasus makhluk abadi yang mengorbankan garis keturunan yang dia ciptakan sejak lama dan tidak memiliki keterikatan. Dalam 3.000 dao, masing-masing sekte semuanya terkait dengan dao sankian karena dimulai oleh murid langsungnya atau anggota keluarga dan keturunan mereka. Beberapa leluhur kuno telah bersama dao sankian selama berabad-abad. Hubungan ini nyata, tidak jauh. Sayangnya, dia masih memilih untuk mengorbankan semuanya. Para korban mengalami pengkhianatan psikologis yang luar biasa. Mereka paling memuja dan mempercayai nenek moyang tertinggi mereka, setelah makmur di bawah perlindungannya. Nah, pria ini tiba-tiba ingin mempersembahkan mereka dan semua orang yang mereka cintai demi sebuah upacara. Anggota kerumunan bergidik dan berkeringat dingin di mana-mana. Mereka memikirkan situasi mereka sendiri dan apakah nenek moyang terkuat mereka mungkin melakukan hal yang sama kepada mereka di masa depan. Jalan dao tanpa emosi. Eksistensi kuno berkata, meskipun masih tidak tega untuk meniru tugas ini. Ini murni kejahatan. Seorang leluhur tinggi dari klan kuno berkata itu melampaui kurangnya emosi atau keterikatan. Nenek moyang terkuat membenci dao sankian karena melakukan ini karena mereka mencintai sekte dan keturunan mereka. Inilah alasan mengapa mereka selalu membela sesama anggota sekte meskipun junior tidak selalu benar. Kisah balas dendam dan balas dendam berasal dari keterikatan emosional ini. Mengaktifkan. Enveloping menggunakan Golden Cycle of Death miliknya untuk bertahan dari serangan dari tiga avatar. Dia melewati mereka dan mencapai tubuh yang sebenarnya penghancur surga. Dia memuntahkan darah dan potongan organ dalamnya meskipun menggunakan teknik pertahanan pamungkasnya. Satu-satunya fokusnya adalah membunuh dao sankian untuk menghentikan upacara tersebut. Dia mengumpulkan semua kekuatan, vitalitas, dan darah aslinya untuk memberikan hasil ofensif terbaik. Itu menciptakan lubang hitam di sekitar dao sankian, menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Sungguh pria yang berbudiluhur, dia bahkan bukan dari tiga ribu dao. Beberapa penonton meneteskan air mata karena melihat kecintaan Enveloping pada sekte tersebut. Nenek moyang ingin mengorbankan garis keturunannya sementara Enveloping mencoba melakukan yang sebaliknya kontras antara kejahatan dan keadilan. Amplop bisa mengabaikan ini karena dia adalah orang luar. Penghancuran tiga ribu dao tidak ada hubungannya dengan dia. Orang-orang menatap tubuhnya yang babak belur hanya dengan rasa hormat. Zesdao sankian menghentikan dorongan yang kuat dan mengayunkan tangannya, melepaskan asap hitam yang bersifat jahat. Asap hitam entah bagaimana berhasil merusak seluruh lingkaran pertahanan raja. Iblis Night Smoky, Amplop tidak percaya ini dan berteriak kamu menghabiskan bertahun-tahun mengumpulkan kelemahanku. Siklus emas kematian selalu melindunginya dari kematian. Namun, itu memang memiliki kelemahan asap jahat khusus ini mampu merusaknya. Meskipun demikian, itu sangat langka dan membutuhkan era akumulasi. Karena mereka adalah sahabat, dia telah menyebutkan hal ini kepada Dao sankian sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa temannya yang paling terpercaya telah mengumpulkan ini selama berabad-abad untuk membunuhnya. Saudaraku, semoga kita bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Dao sankian menghela nafas dan berkata, Ledakan, tiga avatar menghancurkan apa yang tersisa dari halo dan langsung menyerang raja. Ah, tubuh terakhir ditusuk di tiga tempat berbeda. Matanya terbuka lebar saat dia menghembuskan nafas terakhirnya. Kerumunan bergidik setelah menyaksikan kematiannya. Persahabatan keduanya telah dipuji sebagai contoh persaudaraan yang menentukan. Sekarang, itu berakhir dengan pengkhianatan dan kematian. Dao sankian pasti mengumpulkan asap setelah mendapatkan pengetahuan ini. Tidak ada kehormatan di sini. Enveloping siap mati untuk membantunya melawan Likieh hanya untuk dihadiahi dengan akhir yang marah. Penonton kesulitan mengekspresikan emosi mereka setelah melihat dua pembudidaya yang sangat berbeda. Beberapa mengkhawatirkan makhluk mereka sendiri karena ketidakpercayaan yang baru muncul terhadap nenek moyang kuno mereka sendiri. Namun, mereka dengan hati-hati memikirkannya dan menyadari bahwa leluhur kuno mereka tidak memiliki kemampuan ini. Hanya leluhur dengan kendali penuh atas grandao garis keturunan yang dapat menduplikasi pusaran Dao sankian. Sekte biasa tidak memiliki kedalaman yang sama, tapi mungkin ini adalah berkah. Sebelum ini, anggota sekte bangga memiliki leluhur kuno yang perkasa sebagai pendukung. Dao sankian menumbangkan harapan ini dan mengungkapkan penipuan karena memiliki potensi bencana. Di sisi lain, kematian Enveloping Monarch memiliki efek sebaliknya. Pria masih bisa berbudi luhur dan siap mati untuk tujuan yang benar. Baik keputusasaan maupun harapan menjadi tema acara barusan. Selain itu, Dao sankian tampaknya merupakan kasus yang jarang terjadi. Lebih sering daripada tidak, leluhur kuno bertahan di dunia ini karena memiliki keterikatan pada sekte dan keturunan mereka. Mereka membiarkan diri mereka terkubur di bawah tanah dan menjalani kehidupan tanpa matahari, berharap bisa berguna sebagai pelindung sekali lagi. Sebuah sekte tidak bisa meminta lebih dari memiliki Enveloping Monarch sebagai anggota. Seorang leluhur menyeka air matanya dan berkata, Kami akan menghormatinya sebagai leluhur kami sekali lagi. Bones Monarch juga hadir untuk pertempuran ini dan berduka atas kematiannya. Di masa lalu, tujuannya adalah untuk membunuh Enveloping Monarch karena mengkhianati Bones. Pria itu adalah penerusnya dan mempelajari siklus emas kematian namun meninggalkannya untuk 3.000 Dao. Tidak ada garis keturunan yang akan menerima ini tanpa perlawanan. Itu adalah masalah pencegahan untuk mencegah rahasia besar keluar tanpa hukuman. Bones tidak pernah mengakui status Enveloping Monarch di sekte tersebut karena pengkhianatan tersebut. Namun, ketidakkegoisannya yang benar hari ini membuat Bones Monarch berubah pikiran. Dia buru-buru pergi untuk mengambil mayat Enveloping untuk memberinya penguburan yang layak di Bones. Ah, sementara itu, jeritan terus bergema di Tri Tau Sandau. Garis keturunan berubah menjadi neraka dalam waktu singkat. Mereka yang menonton ini dengan tatapan surgawi menjadi trauma. Setelah semua esensi Dao keluar dari mata para korban, selanjutnya datanglah darah umur panjang mereka. Sekarang rasa sakitnya meningkat pada titik ini. Mereka merasa seolah-olah jiwa dan tengkorak mereka sedang dikuliti. 3.000 Dao berukuran sangat besar namun jeritan bisa terdengar di mana-mana. Banyak leluhur telah melihat peristiwa mengerikan sebelumnya, tetapi ini adalah skala yang sama sekali baru. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Seorang kultifator yang tiada taranya gemetar karena takjub. Dao Sankian telah mengambil keputusan dan meninggalkan moralitasnya demi tujuannya. Akhirnya, hal terakhir yang merusak tubuh adalah Grandao itu sendiri. Apa yang telah mereka kembangkan melenyapkan tubuh mereka dengan ledakan. Darah dan partikel terciprat ke mana-mana. Bodoh amat. Seorang leluhur kuno melihat ledakan masal dan menjadi mual. Dao Sankian telah berhasil mengambil semuanya dari anggota Tri Tau Sandau. Proses penyempurnaan memuncak dalam pusaran. Senar temporal menjadi merah sesudahnya. Kekuatan mengerikan melonjak di udara, mampu menghancurkan delapan kehancuran. Pada saat yang sama, sosok besar Dao Sankian berubah menjadi segel untuk menampung semua kekuatan yang diserap oleh pusaran. Semua orang mendonga dan tidak bisa menggambarkan ukurannya hanya dengan kata-kata. Sepertinya langit memiliki luka menganga yang tidak akan pernah menutup. Di sisi lain segel ini adalah tingkat terdalam dari neraka. Luka yang menakutkan justru membuat penonton merasa sakit saat memulai invasi abis-habisan. Dengan dengungan keras, semakin banyak retakan hitam muncul di atas, tampak seperti bekas luka bakar. Apa yang dia coba lakukan penonton gemetar ketakutan. Kultifator perkasa di tingkat leluhur dan di atasnya merasakan dorongan untuk melarikan diri dari bencana yang datang ini. Mendering-mendering-mendering kekuatan besar, terutama garis keturunan Dao Lord dan Sekte Kuno, membunyikan gong peringatan mereka. Apa yang sedang terjadi anggota dan leluhur mereka menjadi bingung. Gemuruh. Beberapa sekte ini segera mengaktifkan yayasan Dao mereka. Ledakan dan sinar yang keras disebabkan oleh hukum Dao, semuanya untuk membangun penghalang terkuat mereka. Apakah kita diserang atau apakah itu bencana seorang leluhur bertanya-tanya karena ini adalah satu-satunya waktu yayasan Dao diaktifkan. Besiaplah untuk pertempuran. Leluhur memerintahkan juniornya untuk bersiap. Sekte menutup gerbang mereka dan mengaktifkan berbagai formasi untuk persiapan apapun. Ini terjadi di seluruh delapan kehancuran. Ledakan. Klan Kuno menjadi aktif di timur. Kehadiran mereka mengkhawatirkan seluruh dunia. Ini termasuk Puresun, Eternal River, Void Imperfection Triscose mereka telah menyendiri untuk era sekarang dan berhenti berinteraksi dengan orang lain hingga hari ini. Beberapa kekuatan besar dan tuan mereka memutuskan untuk mundur seluruhnya. Gunung dan benua tiba-tiba bergeser dari posisi semula, membuat penduduknya bingung. Gemuruh. Perubahan luar biasa dan fenomena visual terjadi di mana-mana. Apakah ini bencana lain semua orang bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Itu bukan masalah satu atau dua sekte turun. Delapan Kehancuran Terancam. Ledakan memekatkan telinga datang dari Primordial Union. Penggarap tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan tingkat kekuatan ini. Dunia tampak lemah seperti telur jika dibandingkan. Evakuasi dan persiapan mereka terhenti karena hal ini memaksa mereka tiarap. Oh, lapisan dunia sepertinya terkelupas. Orang-orang mendonga dan ketakutan karena mereka melihat dua matahari terbuat dari darah. Mereka ratusan kali lebih besar dari matahari yang sebenarnya sinar berdarah mereka memotong sedalam bilah. Apa matahari berdarah ini bahkan tembakan besar menjadi kaget. Mereka tidak ada di dunia kita. Seorang leluhur kuno berlutut dan bergumam ini adalah alam dimensi yang tak terhitung jumlahnya jauhnya. Mereka terhubung dengan kita sekarang. Itu adalah mata, eksistensi abadi ngeri makhluk yang telah dibuang di sungai waktu. Kita bisa melihat matanya sekarang meskipun berpotensi jauh. Apakah kamu mengatakan mata teman-temannya berkeringat meskipun pernah menjadi kultifator terkuat dari Eid de Solaces? Hanya dengan dua mata saja bisa menerangi dunia mereka dan lebih banyak lagi. Mulutnya mungkin cukup besar untuk melahap semuanya. Apakah Dao Sankian memanggil benda ini apa yang dia lakukan ini menjadi pertanyaan kunci bagi para pembudi Dayatop? Itu bukan pemanggilan? Dia bertindak sebagai pemandu dan membangunkan makhluk itu. Seseorang dari garis keturunan misterius bergumam bencana besar lainnya, Apakah ini akhir dari delapan kehancuran? Kalau begitu kita harus menghentikannya. Raja Ilahi yang perkasa mendapatkan kembali akalnya dan berteriak. Tuan-tuan ini berpikir bahwa pengorbanan 3000 Dao tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya fokus melindungi sekte mereka sendiri. Sekarang, kebangkitan ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Ledakan. Sayangnya, itu sudah terlambat. Kabut hitam keluar dari celah yang tak terhitung jumlahnya di udara. Saat menyentuh tanah, mereka berubah menjadi hantu menakutkan dari berbagai ras ular iblis, dewa api, roh. Target mereka tidak lain adalah kekuatan besar dari delapan kehancuran. Menyerang. Nenek Moyang secara pribadi memimpin pasukan dengan bantuan formasi pertahanan mereka. Sayangnya, penghalang itu tidak berguna. Hantu-hantu ini melonjak ke depan dan menempel pada para pembudidaya. Ah, tujuannya agar darah mereka kering. Darah kemudian dibawa kembali keretakan di langit dan dicat merah. Mereka ingin membuka portal untuk monster itu datang. Penonton langsung mengerti. Sayangnya, kekuatan besar tidak bisa menangani gerombolan hantu. Ledakan. Selama penghindaran ini di lokasi misterius delapan kehancuran, tujuh pavilion kuno muncul dan berubah menjadi formasi surgawi dengan trisula tertinggi di tengahnya. Poros trisula sebesar pegunungan sementara tiga giginya menyerupai tiga puncak. Itu memancarkan cahaya indah dari masa lalu yang jauh. Pada kenyataannya, itu terbuat dari hukum dao yang saling berpilin dan tidak memiliki tubuh fisik. Hukum individu mengandung kekuatan yang sangat besar, memberikan trisula kemampuan untuk memikul beban delapan kehancuran. Ledakan. Para pembudidaya usang duduk di pavilion rambut dan janggut putih dengan jubah bergaya kuno, tentu saja bukan dari zaman sekarang. Mereka seperti baru bangun dari tidur panjang. Terlepas dari usia dan vitalitas mereka yang melemah, kekuatan dao mereka tetap tangguh dan tak tertandingi oleh para pembudidaya biasa. Melalui hukum dan dao khusus, mereka menyalurkan kekuatan mereka ke dalam trisula, menyebabkannya menjadi lebih terang dan lebih panas. Sinar yang datang darinya ditujukan ke langit yang rusak dan seluruh dunia. Itu berfungsi sebagai mercusuar di tengah lautan yang menggelora sementara delapan kehancuran adalah berbagai kapal yang bermasalah. Karena sinar mencapai sudut terjauh dari delapan kehancuran, mereka berhasil menembus hantu gelap. Trisula ini dibuat dengan dao khusus yang mampu bertahan dan menyerang. Faktanya, itu bisa dianggap sebagai musuh bebuyutan makhluk gelap ini. Tidak butuh waktu lama sebelum korban mencapai jumlah yang tak terhitung. Apa garis keturunan ini mereka tampak seperti ahli dalam menangani hantu. Kultifator tak tertandingi menjadi terkejut. Selama invasi awal, nenek moyang yang tak terkalahkan dari kekuatan besar membalas karena ini adalah masalah bertahan hidup. Mereka memiliki semangat yang tinggi dan bertarung dengan sengit. Sayangnya, mereka menemukan hantu ini hampir mustahil untuk dibunuh. Memotong mereka menjadi dua tidak cukup karena kecepatan pemulihannya yang tinggi. Namun, sinar dari Trisula dapat dengan mudah memurnikannya. Kegelapan tidak memiliki tempat untuk bersembunyi dari sinar yang turun. Keuletannya terbukti tidak cukup. Seven Martial Pavilion yang ada di legenda mayoritas tidak mengenali pavilion khusus ini dan para master di dalamnya. Namun, master ini tidak lebih lemah dari leluhur kuno manapun saat ini. Hanya mereka yang telah hidup sangat lama yang mengenali pavilion tersebut. Pavilion benar-benar ada pendengar di dekatnya tertangkap basah. Ini adalah garis keturunan legendaris yang telah menjadi topik banyak pembudidaya. Hanya saja tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, keturunan masa depan percaya bahwa ini hanyalah cerita lama, tidak lebih. Hari ini, akhirnya muncul selama krisis eksistensial Eid de Solace. Sembilan harta karun surgawi terbukti nyata, jadi mengapa pavilionnya tidak nyata juga kata seorang leluhur tinggi. Yang lain setuju dengan logika ini karena mereka pernah berpikir bahwa sembilan harta itu hanyalah legenda belaka. Hari ini, harta karun pertama telah muncul. Tidak aneh juga jika pavilion melakukannya. Ledakan, sesosok muncul dari udara tipis. Tidak ada yang melihat bagaimana dia sampai di sana. Dihiasi dengan baju zirah yang bersinar dengan cahaya biru redup yang tidak mengurangi kecantikannya berlekuk bila perlu, ramping di semua tempat lainnya. Tentu saja, hal yang menarik perhatian semua orang bukanlah penampilannya yang cantik, melainkan aura dan temperamennya. Aura samudera datang darinya, menatapnya membuat orang merasa seolah-olah berada di depan pantai, siap untuk istirahat santai. Namun, aura ini pantang menyerah, tidak lembut sedikitpun. Dia adalah tsunami yang menghantam langit dan tebing, bukan ombak yang lembut untuk dinikmati. Semua orang merasa terancam olehnya karena sifat salehnya. Dengan kehadirannya, semua dewa lainnya merasa palsu. Dia terlihat seperti dewa lautan. Seorang penonton hanya melihat sekilas dan mengalihkan pandangan mereka, tidak berani bersikap tidak sopan. Mereka merasa bahwa menatapnya terlalu banyak tidak dapat diterima karena statusnya. Satu kata muncul di benak mereka, dewa laut. Bukan dewa laut, dia, dia adalah tujuh dewa bela diri. Leluhur tinggi dari timur tidak bisa mempercayainya. Aku tidak terbiasa dengan angka ini. Orang lain bertanya. Aku juga, aku hanya mendengar cerita. Leluhur tinggi menganggup dan berkata Seven Martial Pavilion memiliki dewa sejati, pelindung lautan dari kegelapan. Dia ada untuk melawan kutukan tertentu dari ras yang tidak dikenal. Menyumpahi orang itu tidak mengharapkan ini. Itu berasal dari Nenek Moyang, menurut rumor. Kata leluhur tinggi. Seorang Raja Ilahi di dekatnya berbisik sesuatu seperti apa yang dilakukan Dao Sankian jika garis keturunan itu memiliki orang yang selamat, mereka akan terkena kutukannya. Benar? Mengolah daunnya tidak lebih dari sebuah kutukan. Leluhur tinggi bergidik. Oh, dewa bela diri akhirnya membuka matanya, sepertinya terbangun dari tidur panjang. Matanya seterang bintang dan menerangi dunia gelap di atas. Setiap napasnya menekan seluruh dunia meskipun dia belum mengaktifkan kekuatannya. Dia tampak mampu mengambil komando dalam situasi apapun. Beberapa leluhur kuno telah mendengar tentang dia sebelumnya dan setuju bahwa dia hidup sesuai dengan legenda. Tujuh Dewi bela diri. Tembakan besar tahu bahwa dia telah mencapai tingkat di atas puncak dunia mereka saat ini. Bagaimana Anda membandingkan tujuh Dewi bela diri dengan Dao San Kian seseorang berbisik? Seorang leluhur tinggi dari klan kuno berkata Dao San Kian bukan tandingan Tiantu, apalagi Sang Dewi. Mendering senjata pilihannya adalah Trisula Tua. Kemunculannya membuat semua orang berdebar seolah-olah hati dan takdir mereka yang sebenarnya baru saja ditusuk. Senjata itu memiliki kehadiran yang gamblang seolah-olah telah dilemparkan dari langit dan bumi. Ujungnya mewakili puncak ketajaman dengan kilatan yang menakutkan. Nenek moyang kuno dengan senjata Dao Lord segera merasa bahwa mereka tidak akan bisa menangkis serangan langsung. Ini jauh melampaui senjata Dao Lord. Tembakan besar menarik nafas dalam-dalam dan berspekulasi dengan benar. Trisula berasal dari zaman yang terlupakan dan telah ditekan oleh kekuatan tertinggi. Ini membuat kekuatan sejatinya tidak mungkin digunakan. Akhirnya, penindasan dan segel dilepas sehingga senjata itu mendapatkan kembali kejayaannya. Mendering dia melakukan dorongan ke atas sederhana dan tidak mencolok. Di atas kubah langit adalah zona waktu lain sepenuhnya. Dimensi yang dibuang ini berisi makhluk yang tak terbayangkan. Karena alam di antaranya, tidak ada serangan yang bisa mencapai makhluk itu. Namun, dorongannya segera mengatasi ruang dan waktu. Ledakan. Sayangnya, kekuatan tak dikenal berhasil menghentikan pukulan menusuk itu. Berengsek. Eksistensi abadi tersentak. Dorongan itu tidak dimaksudkan untuk membunuh satu kultifator melainkan seluruh dunia. Matanya menyipit setelah serangan yang gagal. Ini membuat langit dan bumi bergetar. Makhluk hidup merasakan tangan tak terlihat membanting dan menyebabkan mereka jatuh ke tanah. Mendering dia mengayunkan tombaknya secara vertikal, meninggalkan jejak koordinat yang panjang di udara. Angka muncul di antara koordinat. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang agung, cukup untuk membuat orang lain bersujud ketakutan. Ini mirip dengan banyak penguasa dao yang datang sendiri. Apa itu? Sosok yang tak terkalahkan cukup kuat untuk memaksa nenek moyang kuno ke tanah. Aku tahu apa ini niat sisa dewa laut. Mereka abadi. Seorang leluhur kuno gemetar. Ledakan. Kekuatan mereka segera memberkati tujuh dewi bela diri dan mengubahnya menjadi raksasa. Kekuatannya melonjak gila-gilaan karena lebih dari sepuluh dewa laut memberkatinya dengan niat sisa mereka. Gemuruh. Menjadi sangat jelas bahwa Eid Desoles mengalami kesulitan mengakomodasi makhluk di levelnya. Itu konferensi bayangan. Seorang leluhur diranjang kematiannya di dalam klan kuno di timur bergumam. Apa maksudmu? Leluhur seorang leluhur junior di dekatnya bertanya. Nenek moyang yang hampir mati menggelengkan kepalanya dan berkata sejauh yang saya tahu, dewa laut dari sembilan dunia berpartisipasi dalam konferensi misterius. Faktanya, persyaratan masuknya sangat ketat sehingga tidak semuanya memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan saya percaya bahwa itu diciptakan untuk menghadapi asal mereka sendiri. Itulah sejauh mana pengetahuan kami. Sementara itu, makhluk purba lainnya menjadi emosional sejak mereka akhirnya melihat konferensi legendaris itu. Itu agak misterius di zaman sebelumnya. Mereka yang tahu mengira itu hancur setelah bencana besar. Dengan restu pendahulunya, dia menjadi penguasa para dewa. Mendering dia mendorong udara lagi tanpa menahan diri, menembus jarak yang sulit dipercaya. Ledakan, makhluk itu berusaha untuk memblokir lagi tetapi akhirnya terluka. Darah menyembur dan menodai retakan di langit. Ini tentu saja merupakan pemandangan yang mengerikan bagi penonton karena sepertinya langit berdarah deras. Benar-benar pertanda yang tidak menyenangkan, seorang tokoh penting bergumam. Itu terluka. Serangan yang luar biasa, menembus dimensi yang tak terhitung jumlahnya penguasa tanah pemakaman melihat ini. Hanya karakter terkuat yang tahu apa yang telah dibangunkan Dao Sankian. Mereka sendiri tidak ingin mengacaukan makhluk ini namun Sang Dewi berhasil melukainya setelah satu gerakan. Kebangkitannya tidak lengkap. Makhluk tertinggi lainnya dari tanah terlarang berkomunikasi dengan yang lain. Ini adalah keberadaan mengerikan yang belum terluka oleh kesengsaraan surgawi. Itu dalam kondisi prima, meskipun disegel. Jika tiba di delapan kehancuran, bahkan mereka sendiri akan mendapat masalah. Sebuah siasat yang direncanakan untuk era, kata seorang penonton. Sang Dewi telah mencapai tingkat yang jauh melampaui Dao Sankian. Ledakan. Tiba-tiba, cairan hitam kental menyembur keluar dari retakan di atas. Seolah-olah surga bocor air. Segala sesuatu yang tersentuh cairan ini langsung berkarat, mengakibatkan jurang. Ini termasuk semua sekte dan pembudidaya langsung di bawahnya. Cairan di jurang kemudian berkumpul dan berubah menjadi monster raksasa, meninggalkan kawah kosong. Suara mendesing. Saat mengepakkan apa yang bisa dianggap sebagai sayap, ia memulai tornado yang mengerikan dan angin kencang ke segala arah dari afinitas yin. Angin kencang segera menguliti penonton yang malang, hanya menyisakan kerangka di jalan mereka. Makhluk itu kemudian terbang 9.000 mil dengan satu kepakan dan berdiri di hadapan sang dewi. Monster apa ini penonton gemetar ketakutan. Ini adalah makhluk mati tanpa kekuatan hidup, hitam dari atas ke bawah. Korosi tampaknya menjadi afinitas utamanya, monster yang lahir dari kematian. Itu menyerupai kunpeng yang membusuk. Tulang hitam dengan taji membentuk sayap yang compang kemping. Itu tidak memiliki mata, hanya pulsa putih di rongganya. Sayap menuangkan api abu-abu dan membuatnya tampak seperti pertanda kematian. Apakah kamu tujuh dewi bela diri menatap monster kolosal itu? Saya dikenal sebagai yin kunpeng. Suara makhluk itu dingin. Pendengar merasakan setiap kata menusuk tulang mereka. Bayangan Bonesia, dia mengerti asalnya. Kakak-kak makhluk itu tertawa sinis gadis kecil, jadi kamu tahu. Saya terbuat dari bayangan tuan, perwujudan dari kematian dan roh. Hanya boneka, dia menyela. Boneka, tentu saja, tapi boneka dengan kekuatan abadi tuannya. Gadis kecil, vitalitasmu dan kekuatan para dewa laut itu, sungguh nikmat. Aku akan membunuhmu hari ini. Mata sang dewi berkilat cerah saat dia menyatakan. Kakak-kak, berani menyimpan kekuatan dewa laut ini sebagai milikmu alih-alih mengembalikannya kepada tuannya. Aku akan membunuhmu dan rasmu sebagai pengganti tuan. Kunpeng membalas. Mengaktifkan. Dia memanggil lautan besar dengan ombak yang sangat deras. Itu menelan dia dan Kunpeng. Alam para dewa, dia meraung dan lautan berubah menjadi penghalang yang mengilap. Ini melindungi delapan kehancuran dari pertempuran sengit mereka. Hanya kamu dan para dewa laut yang ingin memenjarakan tuannya sungguh mimpi yang bodoh. Kunpeng tidak takut sama sekali. Kita lihat saja nanti. Dia menunjuk Trisula langsung ke arahnya. Kakak-kak, gadis kecil, kamu sudah tahu bahwa ini adalah senjata pamungkas tuannya. Bagaimana anda akan menggunakannya? Kunpeng tertawa. Nenek moyang kuno tercengang mengetahui hal ini. Senjata perkasa itu milik makhluk mengerikan yang mengjulang di atas bagaimana hubungannya dengan dewa laut. Dan sang dewi tetap tenang. Kakak-kak, aku akan mengambilnya kembali dan membantai rasmu dengan itu. Kunpeng tersenyum. Semua orang merasa seolah-olah kematian baru saja mengjilat wajah mereka. Ayo, Trisula. Itu meraung dan mengangkat tangannya untuk memanggil senjata. Namun, Trisula itu tidak menjauh satu inci pun dari sang dewi. Kunpeng menganggap ini mencengangkan. Api hitam menelan tangannya dan berubah menjadi segel abadi. Ledakan. Segel ini mengaktifkan keilahiannya dan semua makhluk hidup merasakan jiwa sejati mereka tersedot. Bodoh amat. Penonton tidak bisa menahan tekanan ini. Triden, ayo. Kunpeng menggunakan segel untuk memanggil senjata itu lagi. Sayangnya, hasilnya sama. Bagaimana ini bisa terjadi Kunpeng menganggap ini luar biasa. Trisula ini adalah hadiah yang diberikan oleh penguasa tertinggi. Dengan berkah ini, makhluk itu kemudian menjadi dewa laut pertama. Sayangnya, ada harga untuk semuanya. Dewa laut yang tak terkalahkan masih kembali ke sumbernya. Itu cara yang bagus untuk menggambarkannya. Yang benar adalah bahwa dewa laut ini dimakan oleh penguasa tertinggi. Ini adalah nasib semua dewa laut. Oleh karena itu, konferensi bayangan dimulai untuk melawan tuan mereka. Misalnya, Prime, Deep Blue, dan Marsial Seagat semuanya adalah anggota konferensi. Triden milik dunia ini sekarang, bukan tuanmu, kata sang dewi. Kakak, metode yang mengesankan. Begitu ya, bantuan dari seorang kultifator yang cakep tapi itu tidak masalah. Tuhan akan datang dan mengakhiri segalanya. Kun Peng tersenyum. Mati. Dia tidak ingin membuang waktu dan memanggil anggota konferensi lagi. Dewa laut tertinggi segera memberdayakannya lagi. Dia menjadi gemilang dengan lingkaran cahaya dan sayap energi di punggungnya semua penuh dengan kekuatan hidup dan keabadian. Dia menyalurkan energi ini ke dalam trisula itu sendiri. Mendering hanya himnemetalik yang memiliki efek menghancurkan yang mampu membunuh musuh-musuhnya. Dia segera menembakkan sinar dari ujung trisula ke arah Kun Peng. Belum lagi pembudidaya biasa, bahkan mereka yang berasal dari zona terlarang harus melarikan diri. Dengan bantuan dewa laut dan kehebatannya sendiri, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang zona terlarang dan kuburan. Urba. Kun Peng membalas dengan satu kata, tidak lebih. Tentu saja, ini saja sudah cukup. Api hitam di sekitar Kun Peng mengintensifkan dan menggunakan afinitas kematian. Itu bisa mengukir jiwa dan menghabiskan umur. Ledakan. Setelah mereka meluas hingga batasnya, mereka tiba-tiba menyusut dan bersatu membentuk bola api. Seolah-olah ini adalah bentuknya pada masa purba. Langit dan bumi dan semuanya adalah bagian dari entitas yang sama selama bentangan yang kacau ini. Kun Peng juga bagian darinya ras yang jauh lebih tua dari yang lain. Dao primordial, eksistensi abadi jauh di luar angkasa berkomentar ini adalah hadiah bawaan dari makhluk-makhluk ini. Sementara itu, kultifator biasa tidak begitu mengerti, sama halnya dengan nenek moyang kuno. Meskipun demikian, mereka tahu bahwa ini adalah seni yang tiada taranya. Hadiah ini unik untuk Kun Peng saja. Makhluk ini pernah menjadi binatang ilahi, hampir tak terbendung di seluruh alam. Sayangnya, itu akhirnya ditelan oleh penguasa tertinggi yang lebih kuat. Namun, sebagai binatang ilahi, itu masih tidak bisa dihancurkan. Meski bentuk fisiknya sudah mati, jiwanya tetap ada. Jiwa ini kemudian dinodai oleh penguasa dan makhluk baru muncul dari kegelapan Yin Kun Peng. Ledakan, Sang Dewi mencoba memecahkan bola dengan Trisula yang diberkati. Penghalang samudera menyerap beban serangan itu. Meskipun demikian, Eid Desolaces masih bergetar hebat. Gunung-gunung di dekatnya runtuh karena gelombang kejut yang tersisa. Tidak ada seorang pun di dunia kita yang bisa menghentikan mereka. Nenek moyang kuno dan Raja Ilahi menyimpulkan. Dao Sankian dan Raja Nam Dao tidak dapat menghentikan serangan itu. Li Kie bisa. Teman mereka mengungkit hal ini. Namun, dia masih duduk diam dan sembuh sekarang. Yang terpenting, mereka mengkhawatirkan makhluk yang mengjulang di atas. Ciptaannya saja, Yin Kun Peng, sudah cukup mengerikan. Master harus berada pada level yang tak terbayangkan. Kedua matahari darah itu sepertinya memandang rendah dunia seolah-olah itu adalah makanan yang lesat. Semua orang menjadi gugup karena jika makhluk ini turun, itu akan menjadi akhir dari dunia mereka. Tolong jangan datang. Mereka diam-diam berdoa menentang hasil ini. Sayangnya, doa dan keinginan seringkali memiliki efek sebaliknya. Ledakan, segel di langit rusak dan semuanya menjadi gelap. Ini tidak hanya terjadi pada persatuan primordial tetapi semua delapan kehancuran. Itu datang, pengusiran telah berakhir. Seorang penguasa tertinggi di dalam kuburan mengamati pemandangan itu. Apakah langit runtuh manusia dan pembudidaya sama-sama ketakutan? Kita harus lari, sekarang. Beberapa garis keturunan kuno segera memindahkan sekte mereka ke lokasi rahasia. Mendering-mendering-mendering bel khusus bisa terdengar. Ini berasal dari garis keturunan kuno yang tinggal di alam tersembunyi sebagai peringatan bagi dunia. Bencana sedang terjadi. Leluhur menjadi ketakutan. Reaksi pertama mereka adalah lari dan bersembunyi di tempat teraman yang bisa mereka pikirkan. Mereka mulai mengevakuasi junior dan anggota sekte mereka. Ledakan, dao tinju worldbreaker diaktifkan. Tinju raksasa itu sendiri siap untuk menjatuhkan setiap serangan yang masuk. Pedang suci Swat Burial Ground melayang di udara. Mereka melepaskan aura paling ganas dan tidak menyayangkan penyusup. Evil Flame Ridge dilalap api gelap dengan intensitas tertinggi. Siapapun yang mendekat akan menjadi abu. Tempat kuno seperti tujuh zona terlarang telah memulai pertahanan terkuat mereka melawan potensi invasi. Ra, raungan teredam bergema di seluruh dunia. Semua makhluk hidup yang mendengarnya langsung jatuh ke tanah, benar-benar terintimidasi. Ini termasuk pembudidaya yang perkasa. Oh, kegelapan diusir oleh sinar. Sayangnya, alih-alih sinar matahari, warnanya berdarah. Sinar itu berasal dari sepasang mata raksasa yang bisa disalahartikan sebagai dua matahari. Orang-orang yang berada tepat di bawah melihat ke atas dan hanya melihat sesuatu yang menyerupai benua. A benda apa ini? Tidak dapat melihat garis besarnya membuat mereka takut. Hanya keberadaan yang kuat dan penguasa dengan metode khusus yang bisa melihat keseluruhan makhluk itu. Itu menyerupai buaya dan kun. Mulutnya cukup besar untuk menyedot lautan sampai kering setiap gigi seukuran gunung tertinggi. Matanya berisi sistem yin yang independen, siklus reinkarnasi, dan grandao. Itu bisa menjadi perwujudan langit dan bumi. Semua makhluk lain hanyalah parasit yang hidup di tubuhnya. Makhluk ini memiliki pemahaman yang luar biasa tentang kebenaran tertinggi. Pemikirannya memperoleh potensi kreasi dan derivasi. Dunia berada di hadapan penguasa tertinggi yang memiliki kekuatan penuh. Tuan Aligator Tritunggal, Tuan Tanah Pemakaman berbisik tidak pernah dihukum oleh kesengsaraan sebelumnya, kembali dalam kondisi puncaknya. Salah satu dari tiga penguasa tertinggi dari Triune Cycle Epoch, dia satu-satunya yang masih hidup. Tuan lain menghela nafas betapa beruntungnya. Tuan tertinggi adalah karakter yang menakutkan beberapa telah hidup untuk zaman. Satu zaman terdiri dari 10 juta tahun beberapa bertahan lebih lama. Dari awal hingga akhir adalah proses kedewasaan yang diakhiri dengan sumber daya dan kekuatan yang tak terhitung. Sayangnya, semua yang sebelumnya tidak bisa lepas dari kehancuran. Hanya beberapa makhluk hidup terpilih yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Kehancuran terjadi karena berbagai alasan. Pada akhirnya, penguasa terkuat di zaman itu atau bahkan pencipta zaman itu akan memiliki kesempatan untuk bertarung di ujung dunia. Beberapa memilih untuk melawan, yang lain memilih untuk bersembunyi. Hanya satu hal yang hampir pasti tidak dapat melarikan diri tanpa cedera dari hukuman dan penindasan langit yang tinggi. Ini terjadi pada Tuan di dalam kuburan dan bumi tua. Mereka masih menderita luka lama ini. Tentu saja, ada pengecualian untuk semuanya. Kembali selama siklus tritunggal, sesuatu yang berbeda terjadi. Zaman tidak mencapai kematangan penuh sebelum perang antara tiga penguasa tertinggi mereka dimulai. Salah satu dari tiga Tuan, Raja Buaya, jiwanya dipisahkan dari tubuh dan dibuang. Karena itu, ia berhasil lolos dari kehancuran yang sebenarnya. Hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk Tuan lain yang membayar banyak korban hanya untuk bertahan hidup. Hari ini, Dao Sankian melakukan ritual untuk membangunkannya selain mengembalikan jiwanya ke tubuh. Tuan besar meraung lagi dan auranya menyapu 10 juta mil. Setiap makhluk hidup di wilayah itu berubah menjadi debu. Itu membuka mulutnya dan mulai mengisap di benua lain. Kekuatan besar dan bahkan garis keturunan Dao Lord mengaktifkan penghalang mereka dan menembakkan sinar ofensif. Ini terbukti sia-sia dan semuanya dimakan oleh Tuan. Tanah bintang telah hilang yang lain gemetar setelah melihat ini. Tempat itu memiliki ribuan garis keturunan tetapi sekarang hilang dalam hitungan detik. Kehancuran akan datang. Tuan lain bergumam. Lari. Kultifator top hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka melarikan diri. Namun, tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi. Tuan buaya sangat besar dan bisa menelan seluruh dunia. Dia melakukan ini pada zamannya sendiri, hanya terus-menerus mengamuk makan. Seorang penguasa kuburan jauh di angkasa bergumam. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Penggarap biasa dan bahkan leluhur di jalur binatang itu meratap. Sayangnya, tidak ada yang menjawab panggilan mereka untuk meminta bantuan. Mereka membawa ini pada diri mereka sendiri. Tidak ada yang bertindak untuk mencegah hal ini. Seorang penguasa tertinggi di bumi tua berkomentar. Ketika Dao Sankian menawarkan sektanya sebagai pengorbanan untuk upacara yang tidak diketahui, seluruh dunia hanya menonton di luar Enveloping Monarch. Sekarang, ini adalah gurun mereka hanya untuk berdiri menganggur. Ra, nafsu makan Tuan Buaya masih jauh dari kenyang sehingga ia merentangkan cakarnya ke wilayah lain. Itu datang untuk dia. Eksistensi teratas berteriak, melihat bahwa salah satu dari delapan kehancuran adalah target berikutnya. Gemuruh, penduduk benua ini bersiap untuk berperang. Utra seorang Raja Dao memimpin serangan sambil dipenuhi dengan cahaya kemasan. Daonya berubah menjadi hukum yang mencakup 10 juta mil. Seorang penguasa para dewa juga memimpin rakyatnya untuk berperang. Kekuatan ilahi mereka mencoba menghentikan cakar yang masuk. Mendering satu pedang surgawi menyinari 3.000 kata. Setiap tebasan menunjukkan tak terkalahkan. Penggunanya adalah dewa pedang legendaris. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, ingin menghentikan penguasa tertinggi ini. Sayangnya, mereka bukan tandingan makhluk pamungkas ini. Kegentingan, cakar itu menangkap sekitar 100 kekuatan besar dan menariknya kembali ke rahang binatang itu. Meski tertangkap, kultifator kuat di dalam mulutnya masih menyerang berulang kali, ingin kabur. Bagaimana mereka bisa berhasil bahkan seorang kunpeng yang mistis telah jatuh ke tangan penguasa tertinggi ini. Ledakan. Sementara itu, berbagai zona terlarang terus mengumpulkan kekuatan. Tuan-tuan lainnya akhirnya menjadi cukup khawatir untuk mempersiapkan pertarungan yang sebenarnya. Pemanggilan ini gagal, Tuan ini tidak menghancurkan musuh, hanya menyebabkan bencana bagi orang lain. Seorang penguasa kuburan berbisik. Tuan-tuan secara alami tahu tujuan Dao Sankian ingin menggunakan Tuan Buaya untuk melenyapkan Likie dan memulai zaman yang sama sekali baru. Mereka juga memiliki ide yang sama, ingin menonton dan menunggu saat yang tepat. Mungkin Tuan yang dipanggil dan Likie akan mati dalam pertarungan. Dengan itu, mereka akan mendapat hadiah dua kali lipat daging dan darah dari dua makhluk pamungkas. Itu mungkin cukup bagi mereka untuk menyembuhkan luka mereka atau memulai zaman baru. Sayangnya, mereka tidak menyangka Raja Buaya ini mengamuk, memakan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan besar. Tentu saja, mereka tidak peduli dengan Eid de Solaces. Tuan ini bebas untuk melahap segalanya tetapi tampaknya sangat tidak terkendali. Zona terlarang bisa menjadi target selanjutnya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa mereka takut pada Tuan Buaya saja. Masalahnya adalah bahwa selama kekacauan, orang lain mungkin memanfaatkannya dan bergabung. Keterlibatan zona terlarang atau kuburan lain akan membuatnya agak sulit, karena itu suasana tegang. Adapun orang-orang dari delapan kehancuran, mereka berteriak dan berlari. Beberapa leluhur dan Raja Dewa menyesal tidak membantu tiga ribu dao. Penggarap hanya menonton dalam diam atau bahkan merasa senang atas penderitaan garis keturunan itu. Semua ini bisa dihindari jika mereka menghentikan dao sankian. Sekarang, saatnya mereka membayar. Gemuruh, delapan kehancuran bergetar hebat, diambang kehancuran. Penduduknya gemetar ketakutan terlepas dari kultivasi mereka. Saat binatang itu terus maju, perbatasan langit tiba-tiba menjadi gelap karena cakar yang masuk. Ini adalah wilayah terkuat dari delapan kehancuran, penuh dengan kehidupan dan vitalitas. Oleh karena itu, Tuan Buaya melihatnya sebagai pesta lesat yang mirip dengan serigala lapar yang melihat sepotong daging. Lari, bahkan leluhur kuno pun ingin lari, tidak lagi memiliki keberanian dan keberanian. Namun, binatang buas ini bisa memakan semua perbatasan langit sehingga bersembunyi tidak ada artinya. Apakah ada yang akan menyelamatkan kita manusia dan pembudidaya ingin melihat secerca harapan? Mendering dao pedang agung datang dari klan timur. Itu berasal dari pedang perunggu yang berasal dari zaman kuno. Itu melayang di udara dan tampak lebih penting daripada langit dan bumi karena serangkaian rune kuno dengan kebenaran yang tertanam. Puresun, seseorang meneriakkan nama bilahnya saat itu memulai tebasan yang cemerlang. Ini adalah kartu as yang ditinggalkan oleh Puresun Dao Lord Kartu yang mampu membawa kedamaian kembali ke dunia. Ledakan, sinar abadi melesat keluar dari lautan dan membentuk sosok yang menakjubkan. Tuan Dao terberkati, penonton berteriak keheranan. Sosok ini tampak tak tertandingi dan menyerupai yang abadi. Kedua kekuatan ini bekerja sama untuk menghentikan cakar yang masuk dari penguasa buaya. Kedua penguasa Dao meninggalkan mereka untuk mempersiapkan skenario apokaliptik seperti ini. Ledakan, gelombang kejut yang menakutkan dan merusak menghancurkan benua. Gunung-gunung runtuh dan lahar menyembur keluar dari bumi yang retak. Cakar akhirnya dihentikan dengan kombinasi ini. Kami baik-baik saja penonton yang kuat menjadi gembira setelah melihat ini. Ledakan, sayangnya. Ledakan kedua terjadi tak lama kemudian. Kedua serangan dari Dao Lord hancur begitu Aligator Lord menjadi serius. Gemuruh. Itu mempertahankan jalurnya untuk melahap perbatasan langit. Sudah berakhir Biksot dan Top Master merasa putus asa, tidak ingin menjadi makanan. Berdengung. Begitu cakar menyentuh pantai, waktu tiba-tiba berhenti. Semua gerakan menjadi sangat lambat. Tuan-tuan itu sendiri terpengaruh oleh stagnasi sementara ini. Mereka bisa melihat setiap perubahan kecil dalam waktu lambat. Ledakan. Sinar abadi yang datang dari ujung jari menyinari delapan kehancuran. Kekuatannya berhasil mengusir cakar tersebut. Rah, Tuan Buaya itu berteriak. Pertahanan yang sukses mengejutkan semua orang termasuk Tuan lainnya. Serangan yang mampu melukai binatang besar itu penyerang kemungkinan besar berada di level overload juga. Siapa ini menjadi pertanyaan di benak para Tuan. Mereka tahu bahwa salah satu dari mereka harus mengambil tindakan. Kalau tidak, hanya kematian yang menunggu penghuni delapan kehancuran. Mereka mengikuti arah sinar dan melihat sosok mengambang saat waktu mulai mengalir lagi. Ternyata itu adalah seorang wanita yang penampilannya tidak cukup digambarkan dengan kata-kata belaka. Matanya yang dalam membuat bintang-bintang bersembunyi karena malu. Sosoknya bersih bahkan orang yang paling pemilih pun tidak akan dapat menemukan titik-kritik. Wajah ovalnya dipahat dengan sempurna sebuah karya seni dari surga yang tinggi menuntut kekaguman. Dia mengenakan gaun putih sederhana tapi ini tidak menghalangi kecantikannya. Lagi pula, itu tidak membutuhkan dekorasi tambahan. Kesederhanaan saja adalah yang paling cocok untuk seseorang dengan perawakannya. Dewi dan orang suci lainnya, yang tercantuk di dunia, wanita cantik yang menghancurkan kerajaan, mereka tidak bisa dibandingkan dengannya. Semua tampaknya kurang dari sesuatu, mungkin keanggunan memuncak dari ujian waktu. Dia cantik dari zaman ke zaman dan memiliki berkah dan kekuatan zaman. Ini tampak agak bawaan, tidak dikembangkan kemudian alasan mengapa wanita lain mengalami kesulitan memiliki aura yang sama. Tidak mengherankan, semua orang menganggapnya abadi. Meskipun seorang kultifator yang belum pernah ada sebelumnya di Likie telah muncul sebelumnya, dia tidak memberikan kesan abadi. Dia tentu saja memiliki kekuatan yang satu tetapi tidak memiliki keanggunan dan penampilan. Hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang wanita ini. Dia sepertinya bukan bagian dari lima elemen, yin dan yang, dan siklus reinkarnasi. Inilah yang kubayangkan sebagai makhluk abadi. Seseorang berkata dengan kagum. Beberapa orang bertanya-tanya bagaimana dunia ini bisa melahirkan dan membesarkan wanita seperti itu. Nenek moyang kita pernah bertemu dengannya sebelumnya. Seorang patriark dari garis keturunan kuno berkata dengan takjub. Keturunan dari garis keturunan telah mendengarkan sebuah cerita tentang bagaimana nenek moyang mereka bertemu dengannya karena kekayaan belaka. Mereka mendapatkan anugerahnya dan diberi wilayah untuk makmur selama beberapa waktu. Jadi, ada lukisan kuno dan misterius di garis keturunan mereka. Nenek moyang mereka menariknya dari ingatan, itu dan wanita itu identik. Namun, lukisan itu tidak memiliki aura transcendent yang sama. Setelah semua orang tenang dari keterkejutan awal pada penampilannya, mereka menyadari sesuatu yang lain dia baru saja mendorong Tuan Buaya kembali dengan serangan satu jari. Yang abadi di antara kita. Mereka pikir atau setidaknya dia cocok dengan semua kriteria. Anda Triune Aligator Lord menatapnya. Sinar darah dari matanya menelannya. Satu. Sinar itu sangat merusak tetapi aura abadinya mencegah kerusakan apapun. Selama aura ini ada, tidak ada yang bisa menghubunginya. Triune Immortal memilih untuk tinggal di sini. Penguasa tertinggi lainnya di alam liar tertinggi menatapnya dan menjadi serius penggarap lain yang tidak dihukum. Zaman Tritunggal pasti sesuatu yang lain. Dua dari ketiganya masih hidup, sungguh ajaib. Seorang penguasa tertinggi yang berbeda jauh di luar angkasa mengenali wanita itu. Kamu masih hidup. Binatang raksasa itu tidak berbicara tetapi niat sucinya dapat didengar oleh semua orang. Mereka juga entah bagaimana memahaminya tanpa kendala bahasa. Nah eh, akhirmu ada di sini. Dia menjawab, suaranya tak tertandingi dan menghibur. Ini adalah pertama kalinya pendengar mendengar suara yang begitu menyenangkan. Tidak ada orang lain yang tahu nama asli Tuan Buaya itu. Nyatanya, bahkan orang-orang dari zamannya pun tidak tahu. Mereka hanya menyebutnya sebagai Triune Aligator Lord dan tidak tahu waktunya sebagai Nae, Buaya kecil. Jangan terlalu yakin. Dia tertawa dengan cara yang menakutkan kita lahir bersama dan aku telah mengakhiri Trin, kamu selanjutnya. Setelah aku melahapmu, kekayaan zaman kita akan menjadi milikku. Aku akan kembali menjadi batu. Penggarap biasa bingung, hanya tuan-tua yang tahu tentang legenda zaman ini. Itu memiliki tiga raja Triune Aligator, Triune Trin, dan Triune Immortal. Mereka berasal dari satu batu yang telah jatuh ke dunia mereka. Mereka memerintah bersama sejak awal hingga zaman mencapai kemakmuran tertinggi. Buaya yang brutal kemudian mulai melahap yang lainnya dan bahkan membunuh Triune Trin. Triune Immortal membalas dengan kekuatan penuh dan pertempuran mereka menghancurkan zaman yang sudah rusak. Dia tidak bisa membunuh Raja Buaya dan membuang jiwanya dari tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan. Adapun yang abadi, kekuatannya berasal dari keinginan untuk melindungi zamannya. Kegagalan dan kehancuran dunianya menghancurkan kekuatannya dan dia menghilang. Hari ini, kedua musuh telah kembali setelah banyak zaman dan di dunia yang berbeda delapan kehancuran. Aku akan memastikan kamu tidak akan hidup melewati zaman ini. Dia berkata dengan membunuh, masih berhasil mengintimidasi pendengar meskipun suaranya sangat halus. Niat membunuhnya muncul dan pendengar tiba-tiba merasa seolah-olah hidup mereka sesuai keinginannya. Dunia ini penuh dengan vitalitas, sumber grendaunnya luar biasa dan agung. Saya hanya perlu melahapnya dan saya akan kembali ke puncak saya. Tuhan Buaya tertawa dan untukmu kamu tidak lagi memiliki kekuatan perlindungan, dengan apa kamu akan membunuhku. Berdengung, yang abadi memanggil roda bercahaya. Ini memulai bola cahaya di bawah Raja Buaya. Waktu mulai mengalir dari satu zaman ke zaman lain, miliaran dan miliaran tahun yang lalu. Mereka kembali ke zaman yang makmur dan Raja Buaya tidak bisa mengelak tepat waktu. Roda Zaman Tritunggal, dia berteriak keheranan. 1. Akan menggunakan dia untuk makhluk ini bukan roda khusus membawa kedua Raja kembali ke zaman mereka. Ledakan, dia segera menyalurkan energinya yang tak ada habisnya dan memanggil baju besi yang terbuat dari cahaya Dao. Hanya gelombang berdenyut saja dari baju besi yang bisa membunuh Kaisar dan Raja Dao dalam sekejap mata. Waktu, ruang, dan hukum yang membentuk zaman itu langsung dihancurkan. Hanya lubang hitam yang tertinggal. Zaman Tritunggal jauh di masa lalu dibandingkan dengan era modern. Namun, pembudidaya masih bisa merasakan kekuatannya yang meletus. Gelombang kejut yang menembus waktu itu sendiri membuat mereka takut setengah mati. Ini adalah kekuatan penguasa tertinggi di masa jayanya, tidak mengalami penindasan apapun. Ini luar biasa. Seorang leluhur kuno gemetar ketakutan. Garis waktu yang runtuh ini tidak bisa menjebaku. Tuan Buaya mulai melahap segalanya. Meskipun zaman tidak ada yang tersisa tidak ada makhluk hidup dan pembuluh darah duniawi, masih ada bintang dan langit. Sepertinya dia benar roda ini tidak akan bisa menghentikannya terlalu lama. Berdengung. Cahaya Transcendent Triune Immortal berdenyut cerah dan menciptakan riak sementara. Dia sendiri memilih untuk bergabung dengan bagian pembalikan dan kembali kesamannya. Ledakan. Dia segera menyerang musuh bebuyutannya dengan serangan telapak tangan. Ayo. Aku sudah makan trin di sini. Kamu selanjutnya. Ketika Tritunggal bersatu, saya akan menjadi abadi sejati. Dia tidak takut sama sekali dan menembakkan sinar dahsyat dari mulutnya. Keduanya tidak menahan diri dan melanjutkan kontes abadi mereka. Ledakan berikutnya menciptakan kekacauan primordial dan sambaran petir. Itu beruntung. Seseorang di Eid de Solaces menghela napas lega. Setidaknya keduanya memilih untuk bertarung dalam ruang spatiotemporal yang berbeda. Jika tidak, zaman mereka akan dihancurkan atau ditelan oleh penguasa buaya. Semua orang mulai berdoa untuk kemenangan Triune Immortal. Tentu saja, beberapa tuan mengambil satu langkah lebih jauh berharap kedua belah pihak akan mati. Bagaimanapun, ini adalah dua tuan di masa jayanya. Daging dan darah mereka adalah sumber daya terbaik yang ada. Berdengung. Saat semua orang memperhatikan gelombang kejut yang berasal dari pertarungan, Guyin dari Immortal Lake disibukan dengan hal lain. Tutup peti mati terbuka dan memperlihatkan portal lengkap dengan riak perak. Setelah riak menjadi stabil, makhluk tertentu berjalan keluar menuju delapan kehancuran. Tidak ada yang pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Itu tidak memiliki kepala, anggota badan, atau bahkan tubuh. Itu tampak seperti gumpalan merkuri seukuran orang dewasa. Satu. Itu memiliki sepasang sayap yang terbuat dari cahaya suci yang sering terlihat pada malaikat. Itu juga memiliki lingkaran cahaya di atas kepalanya. Sinar yang datang darinya bisa memurnikan seluruh dunia. Apakah kamu melihat itu orang-orang terdekat akhirnya memperhatikan karena mereka telah memperhatikan peti mati dari Immortal Lake? Mati abadi. Seorang penguasa tertinggi juga memperhatikan ini dan bergumam. I. Penguasa Danau Abadi. Seorang raja dewa dari klan kuno berteriak keheranan. Dia belum pernah melihat makhluk ini secara langsung tetapi telah membaca informasi yang ditulis oleh nenek moyang klan yang pernah mengunjungi danau tersebut sebelumnya. Ini menarik perhatian semua orang dan mengejutkan mereka. Mereka telah mendengar legenda tentang garis keturunan kuno desolate wild. Kembali selama malapetaka, mayat jatuh dari surga dan menghancurkan kuburan, bukti keburukannya. Namun, Immortal Lake masih berhasil mendapatkannya. Itu mati abadi kemunculan makhluk ini mengejutkan semua orang. Mereka berasumsi bahwa sesuai dengan judulnya, itu akan terlihat seperti makhluk abadi yang mati, memiliki afinitas kematian atau untaian aura abadi. Dalam hal ini, makhluk ini terlihat keluar dari dunia ini. Keras apa ini seorang leluhur bertanya-tanya. Anehnya, Dead Immortal belum melakukan apa-apa. Ini sangat kontras dengan Triunia Aligator Lord yang datang dengan keras. Jika bukan karena orang mengenalinya, tidak ada yang akan membuat hubungan antara itu dan Immortal Lake. Hanya Tuhan yang mengerti pentingnya kedatangannya. Ini adalah penguasa zaman yang seharusnya benar-benar lebih kuat dari Triunia Aligator Lord ketika membandingkan prima dengan prima. Sayangnya, itu telah mengalami kesengsaraan dan penindasan dari surga yang tinggi. Tidak lagi memiliki dominasi yang sama selama zaman saat ini. 1. Menggunakannya untuk saat ini seperti Triunia Aligator Lord. Sulit untuk menentukan jenis kelamin makhluk tak dikenal ini tanpa narasi tekstual. Penggarap berasumsi bahwa seorang penguasa tertinggi akan memiliki penampilan yang mengintimidasi dan aura yang mencolok. Misalnya, Triunia Aligator Lord langsung menakuti semua orang. Mereka merasa tidak berarti seperti semut di hadapannya. Penampilan Dead Immortal memiliki efek sebaliknya. Itu menyerupai setetes besar merkuri dan memiliki sifat suci seperti lingkaran cahaya dan sayap. Seorang yang menangis. Seorang penguasa tertinggi berbisik. Dia memiliki pengetahuan tentang zaman dan ras Dead Immortal, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat satu dalam daging. Seberapa kuat Dead Immortal seorang leluhur kuno bertanya. Triunia Aligator Lord adalah keburukan di luar pemahaman. Dead Immortal tidak memberikan perasaan yang sama. Ini membuat para pembudidaya berpikir bahwa makhluk itu tidak sekuat itu dan akan langsung kalah dalam pertarungan. Dead Immortal tidak peduli dengan komentar ini. Itu mendonga ke langit setelah tiba di Eid Desoles tetapi tidak ada perubahan tidak ada pusaran dan sambaran petir. Itu menghela nafas lega sesudahnya. Pada kenyataannya, ini ada di pikiran semua penguasa tertinggi. Mereka bertanya-tanya apakah kesengsaraan akan muncul untuk menyerangnya. Tuan Buaya berbeda dari Dead Immortal. Yang pertama tidak pernah melawan langit yang tinggi sehingga tidak adanya kesengsaraan bisa dimengerti. Dead Immortal dan beberapa lainnya berbeda. Mereka telah ditekan oleh kesengsaraan sebelumnya. Dengan demikian, penampilan mereka akan mengundang murka surga. Tidak ada kesengsaraan sepertinya itu tidak akan datang lagi setelah kesengsaraan besar Likie. Seorang tuan berkata, mungkin Likie entah bagaimana berhasil menyembunyikan saman ini. Kalau tidak, seseorang seperti dia jelas merupakan target utama untuk surga yang tinggi. Lain berspekulasi. Ini tak terbantahkan karena Likie mirip dengan penguasa tertinggi. Mereka yang setingkat dengannya tidak diizinkan untuk tinggal di alam fana, karenanya kesengsaraan terus-menerus. Namun, Likie pasti telah melakukan sesuatu untuk melindungi delapan kehancuran, membuat surga yang tinggi sulit untuk menghukum para pelanggar. Triune Aligator Lord keluar dengan perut kosong sambil berselera tinggi. Di sisi lain, Dead Immortal tidak tertarik pada apapun kecuali Likie dan hartanya. Rekan Taoist, ada lagi yang ingin bergabung Dead Immortal berkomunikasi meski tidak memiliki mata dan mulut. Semua orang mendengarnya dengan jelas dan bisa merasakannya menatap mereka. Tentu saja, itu berbicara dengan penguasa tertinggi lainnya. Penggarap reguler tidak memenuhi syarat untuk menjadi rekan Taoistnya. Tidak ada tanggapan kembali dari rekan-rekannya. Daging Likie sangat menarik tetapi mereka ingin menunggu waktu yang tepat. Dead Immortal saja sudah cukup. Jika ada orang lain yang muncul, itu berarti berita buruk bagi penduduk delapan kehancuran. Baiklah, kalau begitu aku akan membantu diriku sendiri. Itu terfokus pada Likie dengan tergesa-gesa. Semua orang bisa merasakan pemindaian yang intens, tidak hanya pada Likie tapi juga seluruh dunia. Semuanya terjebak oleh sesuatu yang tidak diketahui, tidak bisa bergerak satu inci pun. Ini termasuk entitas tidak hidup dan tatanan alam juga. Ombak berhenti bersama angin. Waktu itu sendiri menjadi beku. Penggarap mencoba berteriak tetapi kata-kata tidak keluar dari mulut mereka. Grendau dan vitalitas mereka telah disegel, membuat mereka diam seperti patung. Ketenaran memang layak. Tuan lain memuji setelah melihat segel total. Keyakinannya pada kemampuannya sendiri adalah alasan mengapa ia berani muncul sekarang. Itu tetap berhati-hati saat berhadapan dengan Likie. Itu mengumpulkan Grendau dengan setiap napas. Tidak segera bergegas ke depan. Itu telah melihat Likie beraksi sebelumnya dan tidak akan berada di sini jika bukan karena cedera surgawi. Bagaimanapun, ini adalah zaman Likie. Itu akan menjadi bunuh diri untuk melawan Likie yang berada di puncak. Likie tidak menunjukkan reaksi terhadap segel saat ini. Cedera surgawi tampaknya menarik semua perhatiannya. Dead Immortal diamati dengan hati-hati seperti penguasa tertinggi lainnya. Yang terakhir ingin menggunakan Dead Immortal sebagai cara untuk mengukur cedera sebenarnya Likie. Jika dia berpura-pura, mereka akan sangat senang menyaksikan Dead Immortal mati dalam prosesnya atau mungkin, saling menghancurkan. Di sisi lain, jika luka itu nyata, saat itulah mereka akan menyerang dan berpotensi melahap keduanya. Ledakan, Dead Immortal melayang dan memanggil petir. Retak, afinitas kilat dari seluruh delapan kehancuran mulai berkumpul di satu baut ini. Tidak, setiap orang memiliki partikel listrik yang mengalir melalui mereka. Mereka hanya tidak merasakan fenomena khusus ini tetapi sekarang, partikel-partikel ini dikendalikan oleh sesuatu yang lain. Partikel-partikel listrik ini menyatu menjadi takdir pemilik yang sebenarnya. Proses ini tidak hanya diterapkan pada makhluk hidup tetapi juga pohon dan rumput. Selama ada kehidupan, fenomena ini terjadi. Biasanya, ini terasa seperti kenaikan dengan partikel-partikel di dalam takdir yang sebenarnya perasaan senang dan gembira yang tak tertandingi. Dalam hal ini, karena bukan karena kultivasi mereka sendiri, mereka hanya menjadi takut. Nenek moyang kuno dan raja dewa ingin berteriak. Terlepas dari kultivasi mereka yang mengesankan, mereka tidak memiliki kendali penuh atas tubuh mereka sendiri. Mereka tidak bisa mengendalikan partikel kecil ini dengan kemahiran seperti itu. Ini adalah masalah batasan dengan hukum jasa dan pemahaman dao. Bahkan mereka yang mahir dalam afinitas petir tidak memiliki penguasaan seperti itu. Tampaknya sistem kultivasi dead immortal agak berbeda dari yang sekarang. Ini adalah manifestasi kekuatan yang berbeda. Karena partikel listrik memenuhi nasib mereka yang sebenarnya, begitu benda-benda ini terseret, begitu pula nasib mereka yang sebenarnya. Karena itu, mereka melihat tubuh mereka jatuh ke tanah. Tidak, nasib yang sebenarnya, atau jiwa-jiwa, menjerit ketakutan. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak dapat kembali ke tubuh, kematian tidak dapat dihindari. Sistem daobionik Epoch memang unik. Seorang penguasa tertinggi berkata dengan sentimental. Perbedaan kultivasi sebenarnya merupakan nilai tambah dalam hal ini. Jika itu memiliki sistem yang sama seperti orang lain, itu tidak akan mengalahkan mereka dengan mudah. Namun, sebagai salah satu pencipta sistem unik ini, ia memiliki penguasaan yang sempurna atas hukum dan kekuatannya. Ini memungkinkan pengambil alihan jiwa penduduk dengan cepat. Dan sankian melakukan hal serupa. Ini membutuhkan era perencanaan dari penciptaan sekte dan mewariskan undang-undang jasanya. Akhirnya, upacara itu sendiri membutuhkan banyak usaha. Dibandingkan dengan death immortal, teknik daosankian tidak layak disebut. Apakah kita akan mati? Jiwa-jiwa menjerit. Adegan luhur terjadi di seluruh delapan kehancuran jiwa-jiwa yang telah meninggal menjadi gemilang dengan afinitas kilat. Tuan-tuan mengerti bahwa dewa mati tidak berani sembrono. Dia ingin mengumpulkan semua partikel petir 8 de Solus untuk melepaskan pukulan pamungkas. Itu harus cukup kuat untuk membunuh Likie sehingga melahapnya menjadi sederhana. Harta surgawi akan menjadi miliknya juga. Namun, selama sepersekian detik sebelum konversi jiwa menjadi kekuatan petir, kekuatan abadi meletus dan disebarkan ke delapan kehancuran. Fana, pembudidaya, dan semua makhluk lainnya menikmati afinitas kedua ini. Dominasi death immortal atas mereka runtuh dan jiwa segera kembali ke tubuh aslinya. Mereka ngeri karena hanya satu detik lagi dan itu akan menjadi akhir. Itu adalah perjalanan ke neraka dan kembali. Bodoh amat. Banyak yang ingin melarikan diri sejauh mungkin, bersembunyi di gua atau lubang. Kekuatan abadi yang berhasil menghentikan death immortal berasal dari kuil tertentu di sky border. Ulsa lebih melingkar ditembakkan ke langit. Gemuruh. Mereka berfungsi sebagai segel untuk melindungi dunia ini. Orang-orang melihat ke atas dan melihat bahwa hukum Dao individu setebal pegunungan. Mereka menutupi langit dan memberikan perlindungan. Asal usul kekuatan ini tidak lain adalah seorang wanita yang diselimuti pancaran Dao yang tak terbatas. Saat dia menunjukkan dirinya, kekacauan dan melodi primordial mengalir turun dari sembilan langit. Dia mendapatkan berkah dari seluruh alam fana. Dia mengenakan jubah phoenix simbol otoritas absolut. Rambut emasnya berkibar saat dia menyalurkan kekuatan sucinya. Segudang Dao di delapan kehancuran berada di bawah yurisdiksinya. Yang mulia, penduduk yang telah mendapatkan kembali kebebasannya bersujud ke arahnya. Dia muncul di saat genting ini untuk menyelamatkan mereka semua. Raja tertinggi. Semua orang berteriak. Penjaga delapan kehancuran telah kembali lagi. Dia pernah muncul selama bencana besar dan pergi ke isolasi sesudahnya. Meski dia tidak ada, dunia masih mengingat tindakan heroiknya. Dia dianggap tertinggi karena tidak ada orang lain yang bisa menandinginya di Eid Desolaces. Akhirnya sampai. Seorang Maharaja berbisik kali ini juga lebih kuat dengan esensi sejati dari sumber Dao. Wali, Dead Immortal melihatnya dan berkata kamu bukan Tuan dan Dao dunia ini bukan milikmu. Kamu tidak bisa menghentikanku. Pelanggaranmu terhadap bangsawan mudaku akan berakhir dengan kematian. Suara Raja Ilahi menyenangkan dan bermartabat. Ini adalah makhluk tertinggi yang dihormati oleh semua delapan kehancuran. Dia memiliki prestise dan otoritas yang cukup untuk memerintah orang tanpa memaksa. Penampilannya menanamkan harapan kepada para penonton, setelah menyelamatkan mereka dari dominasi Dead Immortal. Saya mengerti, kata Dead Immortal sebelum menghilang dari pandangan. Partikel petir tiba-tiba muncul di depannya dan berubah menjadi Dead Immortal. Raja Dewa dan leluhur kuno tidak bisa melihat gerakannya sama sekali. Seolah-olah itu selalu berdiri di sana, siap memenggal kepalanya. Satu partikel berubah menjadi lautan energi petir. Lautan ini kemudian melahirkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang memperlakukan Dead Immortal sebagai Tuhan mereka. Mereka termasuk semua jenis makhluk yang kuat naga merah dengan arus penerangan, burung phoenix dengan nyala api, dan monstrositas petir. Dead Immortal bisa menciptakan dunia dengan satu pikiran. Itu berisi sumber energi utamanya perwujudan dari Grand Dao-nya. Bangkit, Raja Tertinggi tidak terpengaruh dan dinyanyikan. Ledakan, hukum Dao muncul di mana-mana di delapan kehancuran dan membuat garis besar. Ini mengaktifkan masing-masing urat bumi sehingga mereka melepaskan kekuatan Dao yang tak terbatas dan energi kekacauan yang sebenarnya. Mendering-mendering-mendering hukum Dao kemudian bersatu untuk membentuk tombak tertinggi. Itu berisi banyak kedekatan, suci, duniawi, kehidupan. Dia menggenggam tombak dan neraka kerajaan melonjak di belakangnya. Gemuruh, di dalam neraka datang sosok agung yang siap melindungi delapan kehancuran. Mereka berdenyut dengan cahaya abadi, tampaknya telah menyeberangi sungai waktu dari zaman kuno untuk sampai ke zaman sekarang ini. Masing-masing memiliki gaya yang unik. Seseorang memiliki pedang yang tak terhitung jumlahnya melayang di belakangnya, siap untuk melawan surga dan dewa. Yang lain mengangkat pedang di udara hanya satu tebasan yang akan mengakhiri sebuah era. Kaisar ketiga memiliki aura yang mendominasi yang mampu melahap matahari dan bulan. Min Ren, Hao Hai, Hong Tian, Qian Li, dan lainnya untuk para kaisar. Para Dao Lord termasuk Puresun, Swat Queen, Bless. Ledakan, para pembudidaya tertinggi ini menawarkan kekuatan terkuat mereka kepada Raja Tertinggi. Dia bersinar terang seolah-olah dia adalah pusat dari delapan desoalsis, lebih terang dari seratus matahari terbit. Roh para kaisar dan penguasa Dao. Penonton terkagum-kagum. Mereka akan melindungi kita, mereka tidak melupakan keturunan mereka. Banyak yang berlutut dan berteriak dengan air mata mengalir di pipi mereka. Beberapa menghancurkan dahi mereka di tanah karena diliputi oleh emosi. Mereka berdoa dengan sepenuh hati, berharap leluhur ini akan menyelamatkan mereka dari bencana ini. Kekuatannya telah mencapai puncak kemungkinan besar batas dari seorang kultifator dari Eid de Solaces. Lagi pula, penguasa tertinggi yang bersembunyi di luar angkasa dan lokasi rahasia bukan milik zaman ini. Mereka tidak termasuk dalam klasifikasi ini. Penampilan dan auranya yang tak tertandingi menanamkan harapan kekerumunan. Mereka menyaksikan dewa penjaga beraksi. Sayangnya, kamu masih terlalu muda. Dead Immortal mengangkat satu tangan. Ledakan, lautan petir yang tak terbatas langsung disempurnakan menjadi satu palu. Semua makhluk hidup yang kuat di dunia itu menjadi bagian dari senjata ini. Apa yang dilakukannya pada zamannya seorang penguasa tertinggi menjadi serius. Dunia itu sebelumnya mungkin mirip dengan zaman Dead Immortal sendiri. Sekarang, penyempurnaan itu bisa jadi merupakan duplikasi dari masa lalu. Itu membuat orang bertanya-tanya apakah zamannya berakhir ke surga yang tinggi atau orang lain apakah dunia itu dikonsumsi oleh Dead Immortal itu sendiri. Dao, Dead Immortal berbisik. Menggunakan palu ini mirip dengan menggunakan seluruh zaman. Dao zaman menjadi pegangan kekuatannya menjadi kepala. Itu menyerang secara instan alih-alih membiarkan lawan mengambil inisiatif. Sebuah pukulan palu dengan kekuatan zaman bergegas menuju raja tertinggi. Penghuni Eid Desolaces merasakan kepala mereka hancur juga dan berteriak kesakitan. Dia mengangkat tombaknya dengan kedua tangan untuk menangkis, menciptakan pertahanan yang tak tertembus. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan sebagian besar makhluk hidup pingsan seketika. Bintang-bintang di langit meledak karena benturan. Bam! Palu mendorong tombaknya dan memukulnya, menyebabkan dia jatuh. Tidak, seorang raja dewa yang masih sadar meraung. Namun, hanya butuh beberapa detik baginya untuk mendapatkan kembali stabilitasnya. Pemogokan yang sukses itu tidak meninggalkan cedera serius. Yang mulia masih baik-baik saja. Hanya pembudidaya top yang bisa mengamati pertarungan ini. Yang lebih lemah sudah pingsan atau kehilangan akal. Dia memberi semua orang harapan lagi setelah mematahkan teknik mencuri jiwa dead immortal. Jadi, jika dia kalah, maka tidak ada yang tersisa untuk melindungi delapan kehancuran. Tuan tertinggi memperhatikan kemampuannya juga. Mereka memiliki ide bagus tentang potensinya setelah melihatnya beraksi selama akhir zaman sembilan dunia. Dia juga menggunakan tombak yang sama untuk melawan Mingkuno. Setelah itu, dia fokus belajar melalui sumber dao dan tidak pernah muncul di luar lagi. Upaya ini membuahkan hasil karena dia menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di mata mereka, hanya sedikit orang yang mencapai puncak dunia ini melalui kultivasi. Dia adalah salah satu dari mereka seseorang yang mampu bersaing melawan Tuan. Keterikatan yang luar biasa dengan sumber dao, sampai titik keberadaan bersama. Dead Immortal berkata agak mengesankan mengingat Anda bukan pencipta zaman. Karena itu, jenis petir yang berbeda muncul di tubuhnya. Ini berbeda dari yang ada di dunia fana. Biasanya, sambaran petir bergerak dengan cepat dan hanya berlangsung sesaat. Sekarang, mereka dapat melihat baut dengan jelas dan bahkan susunan partikel. Itu memiliki sesuatu yang mampu menundukkan afinitas ini dan mengerahkan potensi sebenarnya. Tidak ada kultivator yang dapat menghasilkan ini, hanya seni terpenting dari seseorang yang telah menciptakan sistem kultivasi. Itu kemudian menyempurnakan sistem ini dan menurunkannya kekesempurnaan, akhirnya berpuncak pada pemahaman primordial tentang Grendau. Tapi masih kurang. Mati abadi berkata, di matanya, bahkan mencapai batas Grendau hingga memiliki koneksi dengan sumber Dau tidak sebanding dengan menjadi pencipta Dau sejati. Sumber Dau pohon primordial. Dia mengabaikan komentarnya dan meraung. Berdengung. Sebuah pohon secara bertahap terwujud menjadi kenyataan dan memancarkan hukum dan energi primordial. Ini adalah afinitas pada awal waktu sebelum kelahiran makhluk hidup dan alam fisik. Ini adalah sumber Dau dari delapan kehancuran puncak kekuasaan. Gemuruh. Saat pohon itu muncul, para pembudidaya dan makhluk hidup biasa merasakan diri mereka selaras dengan dunia di sekitar mereka. Ini terutama berlaku untuk pembudidaya. Mereka merasakan Grendau mereka beresonansi dan memberi mereka lebih banyak kekuatan. Beberapa penguasa tertinggi melihat pohon itu dan melirik Likie. Mereka tahu bahwa dia adalah pencipta zaman, artinya sumber Dau ini dan sistem kultivasi saat ini juga miliknya. Namun, raja tertinggi yang menggunakannya. Likie tidak pernah menggunakan pohon itu sebelumnya. Jadi itulah sumber Dau dunia kita banyak yang menjadi emosional. Pohon primordial adalah entitas mitos tetapi hari ini, mereka beruntung melihatnya secara langsung. Melihatnya lagi dalam hidup saya, sungguh suatu berkah. Eksistensi abadi tergerak untuk menangis. Dia telah melihatnya sebelumnya selama bencana besar. Itu melindungi delapan kehancuran tetapi tidak pernah muncul lagi seperti raja tertinggi. Hanya sudut, nada dead immortal menjadi serius. Itu benar. Ini bukan seluruh pohon, hanya satu bagian saja. Meskipun demikian, itu masih sama dengan satu bagian dari sumber Dau Likie. Karena ini adalah zamannya, itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Zaman sebelumnya mungkin lebih makmur dan tak tertandingi tetapi pada akhirnya, zaman sekarang masih memiliki keuntungan terbesar. Mengaktifkan, dia berbisik, suara mendesing, energi pohon berkembang seperti bunga dan melilit dead immortal. Perlu diingat bahwa karena afinitas kilatnya, dead immortal memiliki kecepatan yang tak tertandingi. Sayangnya, itu masih tidak bisa mengelak tepat waktu dan terseret ke dalam primordial. Ledakan, raja tertinggi mengumpulkan kekuatan pohon ke tombaknya dan melepaskan tusukan apokaliptik. Pencahayaan tanpa batas. Dead immortal tidak berani meremehkan musuh. Petir kuno membentang sepanjang zaman, menggunakan semua potensinya. Tombaknya harus menempuh seluruh jalurnya sebelum mencapai tujuannya. Ini mirip dengan pertarungan antara dua penguasa tertinggi. Sayangnya, itu terjadi di masa purba. Kultifator terkuat dengan tatapan surgawi mereka hanya bisa melihat dua bayangan bergerak. Meskipun demikian, pukulan mereka masih menyebabkan gempa dahsyat di seluruh delapan kehancuran. Apakah ini ketakutan dan kecemasan membanjiri semua makhluk hidup? Pembudidaya terkuat telah menyadari bahwa mereka hanyalah semut jika dibandingkan. Seorang penguasa tertinggi memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia dan segala isinya tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melawan. Mereka berdoa, berharap bencana besar kedua tidak akan terjadi lagi. Hidup sebagai semut masih lebih baik daripada mati. Perhatikan kedatanganku, dunia fana. Tiba-tiba, mereka mendengar bahasa kuno bukan dari zaman ini. Namun, mereka masih memahami maksudnya tanpa masalah. Tampaknya datang dari jurang terdalam di bawah laut. Ledakan, di suatu tempat di delapan kehancuran, air mengalir deras ke udara dan membentuk pusaran yang mengerikan. Gemuruh, rotasi pusaran terus meningkat dalam kecepatan, begitu pula ukurannya. Tidak butuh waktu lama sebelum itu terlihat dari hampir semua tempat. Hal ini menyebabkan kepanikan di antara warga yang berdoa. Mereka menjerit dan mencoba lari tetapi sayangnya, pusaran itu cukup besar untuk mengakhiri zaman. Kakek tua keluar untuk bermain. Tuan tertinggi tahu siapa itu. Kisah pusaran di udara mulai menarik salah satu benua. Seluruh 10 juta mil tanah terangkat dari tanah. Naga, seorang leluhur kuno berteriak setelah melihat benua ini terkoyak. Karena mayoritas pembudidaya di Eid Desoles pingsan, hanya sedikit yang masih terjaga untuk melihat pemandangan mengerikan ini seluruh benua ditarik ke dalam pusaran. Naga adalah yang pertama, selanjutnya bisa jadi perbatasan langit atau benua pedang. Sayangnya, penduduk dragon tidak turun tanpa pertempuran. Kekuatan Dao Lord dan Kaisar segera diaktifkan. Naga telah ada selama beberapa era sekarang jadi pasti memiliki garis keturunan yang kuat. Klan dan sekte ini telah menghasilkan Kaisar dan penguasa Dao sebelumnya. Senjata dengan level tertinggi langsung meluncur ke langit untuk melawan pusaran. Sementara itu, leluhur kuno juga muncul. Mereka dengan sembrono memanggil nasib mereka yang sebenarnya untuk memberikan serangan sekuat mungkin, ingin melindungi rumah mereka. Adapun sekte dan manusia yang lebih lemah, mereka adalah korban pertama. Tanpa formasi yang stabil, wilayah mereka adalah yang pertama dilahap oleh pusaran. Akhirnya, bahkan garis keturunan kuno tersendat. Meskipun mereka memiliki formasi dan sumber daya yang ditinggalkan oleh Dao Lord dan Kaisar, pertahanan ini masih runtuh dan dimakan oleh pusaran seperti yang lainnya. Hanya butuh sekitar satu menit untuk seluruh benua dan seratus ribu sekte direduksi menjadi debu. Ini mengejutkan semua leluhur dan raja kuno di tempat lain di delapan kehancuran. Satu ancaman muncul demi satu hari ini. Siapa monster ini seorang nenek moyang sekte yang telah berkeliling dunia tanpa rasa takut gemetar. Istirahat sesaat datang untuk dunia saat pusaran berhenti melepaskan ledakan. Meskipun masih berputar dan menggiling, ledakan yang memekatkan telinga berhenti. Sesosok muncul di pusaran, diselimuti jubah hitam dari atas ke bawah. Perawakannya tinggi tetapi anehnya tampak fleksibel. Tubuhnya tampak mampu bergerak dan bergeser ke segala arah. Dia hanya memiliki bentuk humanoid, bukan manusia. Dia memiliki sembilan kepala masing-masing dari mereka memiliki fenomena visual yang unik di belakang mereka. Gambar-gambar ini belum pernah terlihat di Eid de Solaces sebelumnya. Penguasa Kedalaman Seorang penguasa tertinggi di luar angkasa berbisik. Kakek tua ini melahap semua makhluk hidup di zamannya, anak-anaknya juga. Yang lain di dalam kuburan menatap dingin ke monster berjubah ini. Makhluk hidup di delapan kehancuran merasakan keputus asaan lagi. Siapa lagi yang bisa menghentikan mereka seorang raja ilahi meratap. Pertama datang triunia aligator lord lalu dead immortal. Sekarang, monster menakutkan dari lautan. Untuk era sekarang, mereka berpikir bahwa mereka adalah kultifator terkuat di delapan kehancuran. Dunia adalah taman bermain mereka yang aman. Mereka tidak tahu bahwa di jurang dan kuburan adalah penguasa yang mengerikan. Makhluk-makhluk ini sedang menunggu dunia menjadi makmur. Sayangnya, zaman ini agak berbeda karena pertahanannya yang menantang surga. Kalau tidak, itu cukup kaya untuk panen. Tuan Abisal menatap Likie dengan kilasan keserakahan di semua matanya. Dia tidak menginginkan apapun selain melahap Likie secepat mungkin, mengungkapkan nafsu makan ini bahkan lebih dari penguasa buaya. Meskipun demikian, dia menahan diri dan melihat sekeliling. Rekan-rekan Tauis, makan sudah di depan kita, akankah kita makan bersama kata-kata kununya mencapai semua Tuan yang mengamati di samping karena satu dan lain alasan. Dia tidak bodoh dan tahu niat mereka. Sayangnya, daging Likie terlalu menggoda sehingga dia akhirnya kehilangan kesabaran setelah kemunculan dua penguasa pertama. Tidak ada yang menjawabnya. Paling tidak, mereka masih ingin menonton lebih lama. Ada kemungkinan kartu S lain muncul di Eid de Solaces. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambilnya sendiri. Tuan Abisal menyatakan. Jangan pernah berpikir untuk memonopolinya, aku punya satu bagian. Dead Immortal membalas. Kakak, aku khawatir kamu akan sibuk untuk sementara waktu, sebaiknya aku mulai dulu. Tuan Abisal tidak takut pada Dead Immortal. Pergilah kalau begitu, kami akan memakanmu setelah itu. Suara Aligator Lord dari garis waktu yang berbeda bergema. Itu tergantung pada kemampuanmu. Tuan Abisal menanggapi. Penguasa zaman ini tidak takut pada siapapun. Dengan itu, dia mengalihkan perhatiannya ke arah Likie. Tolong pulih dan bangun. Penonton di Eid de Solace berdoa lagi. Pemulihan Likie adalah satu-satunya kesempatan untuk membalikkan keadaan dengan membunuh tuan-tuan ini. Mata di setiap kepala Raja Abisal memiliki cahaya yang berbeda. Beberapa memiliki nyala api sementara yang lain memiliki kilau gelap yang jahat yang lain memiliki pancaran yang menyilaukan. Hanya kekuatan destruktif bawaan dari mata saja yang bisa membunuh penguasa surgawi terkuat di dunia fana. Ini termasuk leluhur kuno yang merupakan penguasa tertinggi. Tuan Abisal tidak bodoh. Dia telah menghitung kemungkinan dan menduga bahwa Likie mungkin memalsukan lukanya. Di sisi lain, ini adalah kesempatan sekali dalam satu zaman. Daging seorang pencipta zaman di masa jayanya dan selama masa heightnya sangat bergisi. Ini sebenarnya bisa membawanya ke level berikutnya. Selanjutnya, makan Likie dan zaman ini juga akan menghilangkan luka surgawi juga. Karena itu, meski dalam keadaan berbahaya, dia bersedia mengambil risiko. Sukses berarti menjadi pemimpin tuan lainnya. Bahkan, dia bahkan bisa melahap semuanya. Itu akan membuatnya selangkah lebih dekat ke alam yang lebih menakutkan, mungkin keabadian. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia memutuskan untuk menembakkan panah dan memulai perseteruan darah dengan Likie. Tidak ada jalan kembali. Suara mendesing. Gambar buram muncul dan suara itu menembus ruang terdengar setelahnya. Ini adalah serangan jari sederhana dari afinitas air. Dia tidak menggunakan serangan terkuatnya. Benang air setipis sehelai rambut dan seharusnya tidak berbahaya sama sekali. Tentu saja, ketika datang dari seorang penguasa, itu bisa menembus semua pertahanan dao dan bintang-bintang. Selain itu, dia menanamkan kutukan di dalamnya. Ruang dan waktu layu di sepanjang lintasannya. Kutukan ini bisa melenyapkan seluruh dunia sendirian. Kultifator top yang masih sadar tidak melihat apa-apa. Hanya pembudidaya tertinggi yang melihat bayangan setelahnya. Namun, semua orang merasakan kekuatan kutukan dan kekuatan hidup mereka memudar. Ini mendorong mereka untuk berteriak. Sementara itu, penguasa lainnya menatap tajam ke arah aliran air yang masuk, berharap bisa mengukur luka Likie. Ledakan. Sayangnya, mereka tidak mendapatkan keinginan mereka. Dinding megah yang terbuat dari air turun. Itu memiliki berkah dari lapisan Rune yang tak terhitung jumlahnya. Tembok khusus ini memiliki afinitas surgawi, terdiri dari berbagai jenis air dan puncak dari dao ini. Rune memberdayakan dinding yang sudah luar biasa dan menghentikan apapun agar tidak masuk. Makhluk hidup di delapan kehancuran merasakan kekuatan air melingkupi dan melindungi mereka. Bam! Tembok yang tampaknya tak tertembus ini runtuh tetapi masih berhasil menghentikan aliran air. Sebuah portal terwujud menjadi kenyataan dan seorang wanita berjalan keluar. Di belakangnya ada aura perkasa dari banyak dewa sejati dan pohon dewa. Dia berdiri di depan abisal lord, siap bertarung. Dia mengenakan gaun biru tua di atas sosoknya yang tinggi dan ramping. Jubahnya berkibar tertiup angin sementara matanya bersinar seperti bintang. Kecantikannya menimbulkan kekaguman. Tampaknya lautan selalu mengikutinya seolah-olah dia adalah seorang dewi. Makhluk hidup memandang ke atas dan tidak memiliki apa-apa selain menghormati makhluk ilahi ini. Zona kosong. Seorang raja tua fokus pada portal yang terang. Dia melihat banyak dewa sejati dengan kekuatan luar biasa. Selain itu, mereka masih hidup dan bukan hanya gambar sisa. Di belakang mereka ada pohon-pohon yang mengjulang tinggi yang dipenuhi kekuatan dao. Mereka dapat mendukung banyak dunia untuk era. Penguasa zona void dan para dewa sejati, pohon dunia ada di belakang mereka. Ini adalah pertama kalinya dia melihat legenda ini. Siapa dia seorang leluhur bertanya. Saya percaya dia adalah penguasa dari domain rahasia itu. Seorang nenek moyang dari klan kuno berbisik. Jenderal yang cakap di bawah gagak hitam yang bertugas sebagai komandan legion. Seorang penguasa tertinggi mengenalinya karena di sembilan dunia, dia menunjukkan nilainya sambil memiliki banyak kartu as yang ditinggalkannya. Hari ini, dia adalah makhluk yang tidak berani diremehkan oleh para penguasa. Tak satu pun dari mereka yang tahu seluruh persenjataannya. Gadis kecil, kamu adalah keturunanku. Tuan Abisal menatapnya. Dia tidak lain adalah putri dewa laut Beladiri dan komandan Bangau Putih, Tantai Ruonan. Saya tidak ada hubungannya dengan zaman sebelumnya. Dia berkata dengan dingin. Kamu tidak tahu hubungan kita. Penguasa Abisal berkata darah penghuni laut mengalir di pembulu darahmu. Aku adalah pencipta jadi kamu adalah keturunanku. Betapa tak tahu malu. Triune Aligator Lord yang terjebak dalam zamannya sendiri tertawa seorang penguasa zaman seperti Anda tidak perlu berbohong. Dalam hal garis keturunan, dia adalah keturunanku, Iblis Laut. Iblis Laut dari zaman Tritunggal tidak ada hubungannya denganmu. Anda hanyalah batu yang hidup dibandingkan dengan saya, penguasa laut yang sebenarnya, pencipta zaman aku dan penghuni laut. Tuan Abisal membalas. Pendengar tidak dapat mempercayainya karena mereka belum pernah mendengar ada orang yang menciptakan ras baru di luar surga. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Yin Kun Peng juga ikut bergabung penghuni laut hanyalah cabang dari keluarga binatang suci kita. Anda meminjam garis keturunan kami dan menambahkannya ke makhluk hidup di zaman Anda sendiri untuk menciptakan kekejian. Keturunanmu ini harus bersembunyi di dasar lautan dan tidak pernah melihat matahari. Menciptakan zaman dan kehidupan baru adalah pengejaran utama kami. Tuan Abisal bangga dengan ciptaannya. Banyak penguasa tertinggi bisa memulai zaman baru tetapi untuk menciptakan kehidupan ini agak luar biasa. Tentu saja, penghuni lautnya tidak berasal dari ketiadaan karena dia mengandalkan garis keturunan dari binatang suci untuk menciptakannya. Meskipun demikian, ini masih merupakan prestasi yang luar biasa sehingga dia tidak keberatan dengan cemohan tersebut. Dia mengalihkan perhatiannya ke Tante Ruonan dan berkata gadis kecil, Karena kita terhubung oleh takdir dan jarang aku muncul, bergabunglah denganku dan aku akan mengajarimu jalan penguasa zaman. Anda akan memerintah yang satu ini. Tuan jarang mengambil murid tapi sekarang, Tuan Abisal menjadi tertarik. Penonton baru saja melihat kekuatannya. Untuk mendapatkan warisan Dao adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Itu mungkin penciptaan penguasa tertinggi baru. Pergilah saat masih ada waktu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Tante Ruonan menolak. Saya mengerti. Tuan Abisal tidak membuang waktu jika itu masalahnya. Aku akan melahapmu terlebih dahulu dan kemudian pohon dunia. Tidak ada yang akan bisa menghentikanku saat itu. Dia menatap pohon yang mengjulang di luar zona void dan mengeluarkan air liur. Dunia kecil ini sangat bergisi. Pada kenyataannya, Triunia Aligator Lord dan Dead Immortal memperhatikan zona void juga. Ingin melahap tidak hanya pohon dunia tetapi semua yang ada di sana. Ini adalah salah satu dari sembilan harta karun surgawi. Itu mungkin tidak setara dengan daging Likie tapi seharusnya tidak terlalu jauh. Mari kita lihat apakah dia punya yang lain. Dead Immortal memperhatikan. Ketiga Tuan menemukan diri mereka menginginkan lebih dari sekedar Likie. Abadi Tritunggal, Raja Tertinggi, Tai Tai Ruonan, dan zona void semuanya adalah pesta yang lesat. Ini mirip dengan menangkap satu ikan demi satu. Mereka tidak akan pernah menangis karena memiliki terlalu banyak. Berdengung. Tante Ruonan tidak membuang waktu dan menyalurkan vitalitasnya. Gelombang energi mengalir keluar seperti tsunami dan menyerang delapan kehancuran. Vitalitas yang luar biasa. Penggarap merasakan tanah bergetar hebat. Mereka belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya dari seorang pembudidaya tunggal. Menakjubkan. Tuan Abisal memuji. Semakin kuat dia, semakin bergisi. Dia mengangkat tangannya dan pusaran itu datang bersamaan. Ini mirip dengan ledakan yang paling menakutkan pusaran bencana direduksi menjadi setetes air. Sayangnya, hal ini tidak menenangkan penonton dan hanya membuat mereka semakin khawatir. Jalinan realitas tidak dapat menahan setetes pun ini saat jatuh ke Tante Ruonan. Waktu terhenti dan semua orang melihat tetesan air dengan jelas. Di dunia fana, itu akan tampak seperti tetesan hujan yang tidak berbahaya. Dalam hal ini, satu tetes ini dapat menembus delapan kehancuran dan menyebabkan kehancuran yang tak terhitung. Ruang dan waktu hancur, ditarik ke dalam oleh besarnya tetesan air. Semua orang bisa mendengar suara tenggelam karena kehancuran. Adapun Tante Ruonan, vitalitas aktifnya ditekan, tidak dapat memberikan perlawanan apapun. Ke pantai seberang, dia bernyanyi dan sebuah perahu muncul di atasnya. Ledakan, vitalitasnya tiba-tiba meningkat dan bisa membalikkan delapan kehancuran. Wadah kehidupan, dia memesan. Dewa sejati di belakangnya meraung. Salah satu dari mereka berteriak turun. Mereka mengirimkan hukum dao terkuat mereka sementara pohon dunia menjadi gemilang dan bertepi kekuatan hidup. Dewa sejati berfungsi sebagai titik penyalur untuk mengarahkan kekuatan pohon kepadanya. Pohon ini adalah salah satu dari sembilan harta karun surgawi. Itu mendorong cakrawala dan berisi kekuatan tiga ribu dunia. Ledakan, berbagai afinitas menyatu bersama selaras dengan aktingnya sebagai wadahnya. Ini memungkinkan dia untuk menghentikan setetes air yang mengerikan. Penggarap menderita kecemasan dan ketakutan yang mengerikan. Mereka dipaksa ke tanah dan tidak punya pilihan selain berdoa untuk hasil terbaik. Fondasi zaman ini agak kuat. Seorang penguasa tertinggi berkomentar. Situasi telah meningkat melampaui Likie. Hadiah potensial termasuk Triune Immortal dan Void Zone. Tentu saja, mereka yang berada di samping tidak keberatan menunggu lebih lama. Mungkin jika para petarung sudah cukup lelah, mereka bisa memakan Aligator Lord, Dead Immortal, dan juga Abyssal Lord. Tiba-tiba, ledakan tak terduga datang dari Likie dan mempengaruhi semua alam. Itu membuat takut semua orang termasuk Tuhan. Semua orang segera melirik Likie dan melihat sambaran petir dari kesengsaraan berkedip. Untungnya, itu terkandung di dalam tubuhnya. Dia sepertinya mencoba untuk mengusirnya tanpa hasil. Itu nyata, kesengsaraan ada di jiwanya. Ini adalah luka yang menyedihkan. Satu Tuhan menyimpulkan. Dia masih mencoba. Yang lain menjadi emosional. Menjadi sangat jelas bahwa Likie telah mencapai tingkat yang menakutkan. Dia ingin mengusir kesengsaraan dari tubuh dan jiwanya. Ini akan membuatnya sembuh total. Para Tuhan memiliki pengalaman ini sebelumnya dan mengetahui signifikansinya. Tidak banyak waktu, dia mungkin benar-benar bisa pulih. Seseorang di luar angkasa berkomunikasi dengan teman sebayanya. Kita harus bekerja sama sekarang. Dead Immortal menyarankan kepada Aligator dan Abyssal Lord. Selesaikan ini secepat mungkin. Tuhan Buaya setuju. Jadi, hubungkan zaman. Tuhan Abyssal setuju. Penguasa zaman ini tahu tetapi tidak memiliki cinta satu sama lain. Ini hanyalah aliansi sementara yang dibangun dalam sekejap mata karena kebutuhan mutlak. Satu-satunya cara untuk mengabadikan zaman ini adalah dengan mengalahkan Likie terlebih dahulu. Tidak mungkin ada kesempatan yang lebih baik karena cedera surgawinya. Jika mereka menyianyiakan lebih banyak waktu, dia mungkin benar-benar dapat pulih dan rencana mereka akan berakhir. Dia tidak akan memaafkan mereka atas apa yang telah mereka lakukan, artinya mereka akan kehilangan segalanya setelah satu langkah yang salah. Aliran zaman. Penguasa Abyssal memulai urutan dengan memanipulasi waktu. Ledakan. Jumlah tahun yang tak terhitung melonjak keluar dari tubuhnya dan bergegas ke langit, menghubungkan masa kini dan masa lalu. Sungai waktu ini luar biasa dan indah, meliputi berbagai warna dan legenda. Mereka memiliki gambar banyak ras. Setiap makhluk hidup memiliki cerita mereka sendiri dan melewati saat-saat bahagia dan sedih. Aliran zaman. Dead Immortal melakukan hal yang sama. Ledakan. Sungai waktu lainnya melonjak ke atas seperti yang pertama. Kedua sungai bergabung bersama, sama untuk garis waktu. Sementara itu, Aligator Lord juga merilis timelinnya. Sayangnya, Triune Immortal segera menghentikannya. Keduanya lahir di zaman yang sama, artinya waktunya juga miliknya. Ledakan. Dia mencoba lagi hanya untuk dihentikan sekali lagi. Cepat. Kita kehabisan waktu. Sekutunya mendesak. Kembali. Tuan Buaya melepaskan segel yang berisi kematian. Di medan perang lain, Yin Kunpeng memblokir serangan sengit dari tujuh Dewi Beladiri. Itu meraum dan mengepakkan sayap raksasanya, melepaskan afinitas kematian yang cukup untuk membuka portal. Itu bergegas melalui portal dan muncul di belakang Raja Buaya. Zez. Itu menyatu dengan tuannya dan menjadi segel Kunpeng di perut tuannya. Dengan itu, dia mencoba pembebasan sementara untuk ketiga kalinya. Deru Kunpeng bisa terdengar dan akhirnya, aliran temporal berhasil keluar dari tubuhnya. Ini memuncak dalam lingkaran dengan tiga zaman terpisah yang berputar bersama. Medan perang bergabung sekaligus dan Tuan muncul di dekat satu sama lain. Mereka membentuk hubungan segitiga abadi antara tiga zaman triune, aqua, dan bionik. Aliran waktu yang baru tanpa cacat dan terus-menerus, membentuk lingkaran tertutup. Harmonisasi temporal. Seorang Tuan Netral jauh di angkasa berbisik. Dalam keadaan normal, sungai waktu terdiri dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Namun, lingkaran antara tiga zaman ini telah lolos dari batas reguler dan mencapai stabilitas. Dengan koneksi selesai, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di triune, tiga Tuan muncul bersama. Anehnya, ada tiga dari mereka di aqua dan bionik serta total sembilan penguasa tertinggi. Penonton tercengang. Hanya satu Tuan yang cukup menakutkan tetapi sekarang, ada salinan di zaman masing-masing. Zaman Dead Immortal adalah masa lalu dan dua lainnya muncul di masa lalu. Waktu penguasa abisal adalah saat ini dan yang lainnya juga muncul. Terakhir, zaman Aligator Lord berfungsi sebagai masa depan. Gemuruh, satu Set tiga orang keluar untuk melawan Raja Tertinggi. Lain pergi untuk berurusan dengan triune Immortal. Set terakhir menghubungkan lingkup temporal mereka ke delapan kehancuran, menyebabkan tempat tujuan ini berguncang hebat. Saat mereka tiba, aura menakutkan mereka menekan semua orang hingga jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Penguasa terkuat merasa tidak berdaya jika dibandingkan. Tiga telah berubah menjadi sembilan tuan, membuat situasi tampak tak berdaya. Delapan kehancuran sama lemahnya dengan kapal yang terjebak oleh badai dahsyat. Trio itu tidak membuang waktu untuk melahap apapun, target mereka adalah Li Kie sendirian. Ledakan, mereka semua meraihnya pada saat yang sama dan penonton berteriak ngeri. Suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah kapak muncul entah dari mana dan memisahkan dao menjadi dua bagian. Kekuatannya cukup untuk membuat ketiganya waspada, mendorong mereka untuk menarik tangan mereka kembali. Seorang lelaki tua meninggalkan kuburannya dan juga mengarungi sungai sementara untuk tiba di delapan kehancuran. Kapak kembali ke tangannya. Dia memiliki penampilan yang keriput namun tetap terlihat tak terkalahkan meski menghadapi tiga penguasa. Tuan tertinggi lainnya, ini menjadi jelas bagi para penonton. Hanya satu ayunan yang berhasil mengusir tiga tuan. Ini mengejutkan semua penonton termasuk tuan lainnya. Langit dan bumi bergetar di hadapan lelaki tua ini meskipun dia tidak mengeluarkan aura. Saat dia berdiri di sana dengan kapak di bahunya, dia memberi kesan tak terkalahkan terlepas dari musuh. Pribadi, seorang penguasa tertinggi di luar angkasa mengungkapkan namanya. 1. Tuan Tanah Pemakaman Surgawi Kuno Leluhur yang telah hidup lama menjadi emosional. Primeval telah memilih kemahnya. Tuan lain dikuburan di dalam Desolate Wilde berkata. Kenyataannya, ini bukan pertama kalinya dia memihak. Dia telah muncul selama bencana sebelumnya untuk melawan Mingkuno. Tuan lain masih ingat ini. Hari ini, dia memilih Likie lagi selama momen krisis sekutunya. Ini menegaskan fraksinya untuk masa depan. Zaman purba ingin bergabung dengan kekacauan ini juga tiga tuan di sisi lain menatapnya tajam. Memang, tindakan memiliki konsekuensi. Primeval Lord yang juga dikenal sebagai Old Ghost menanggapi. Kamu agak percaya diri, rekan Taoise. Suara mistik Dead Immortal bergema. Rekan Taoise, kamu berniat melawan kami bertiga sendirian Triune. Aligator Lord melihat sekeliling dan kemudian bertanya. Triune, kamu hanyalah penguasa zaman yang tidak lengkap. Dead Immortal dibunuh sebagai pengorbanan ke surga dan keberadaan Lord of the Depths tidak dapat diterima oleh Dao Surgawi. Old Ghost menilai masing-masing sebelum menyimpulkan kalian bertiga hancur, adalah keliru untuk berpikir bahwa kalian tidak terkalahkan sekarang. Hahaha, Tuan Buaya mendengus sebagai tanggapan rekan Taoise. Anda tidak bernasib lebih baik dari kami setelah kehilangan ekspedisi Anda. Hanya pria lain yang menjalani kehidupan pinjaman. Benar? Tapi hanya aku yang aku butuhkan untuk berurusan dengan kalian bertiga. Old Ghost tersenyum percaya diri. Dia berbicara tanpa ragu-ragu dan mengungkapkan kepribadiannya yang mendominasi. Ini adalah klaim yang sangat sedikit yang bisa dibuat melawan tiga penguasa sendirian tanpa gentar. Rekan Taoise, surga yang tinggi tidak ada di zaman yang berkembang ini. Jika kami membaginya, kami mungkin dapat memulihkannya. Berjalanlah bersama kami sebagai gantinya. Kata Tuan Abisal, ingin menggoda Old Ghost ke pihak mereka. Ketiadaan surga yang tinggi tidak terjadi selama zaman mereka sendiri. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Melahap satu zaman tidak membuatmu tak terkalahkan. Lihatlah kubah langit, banyak dalam sejarah telah melakukannya dan jauh lebih kuat dari kalian bertiga. Mereka masih hidup sama menyedihkannya dengan kita. Hantu tua mencibir sebagai tanggapan. Mereka yang mampu memahami ini bergidik karena mengandung informasi yang menakutkan. Tampaknya ada tempat lain yang terpisah dari dunia mereka dengan karakter yang lebih kuat yang telah melakukan hal-hal buruk di masa lalu yang tidak diketahui. Ledakan, petir lain menjalar di sekitar Likie. Meskipun kembali ke tubuh, orang bisa melihat bahwa Likie berada di atas angin. Waktu hampir habis. Dead Immortal mengingatkan sekutunya. Rekan Taois, tidak ada hal baik yang akan keluar dari ini untukmu. Tuan Abisal mengancam. Nada suaranya yang dingin saja bisa membekukan delapan kehancuran selama beberapa era. Aliran temporal Anda adalah pedang bermata dua, salinan Anda tidak dapat mengerahkan kekuatan sejati Anda. Kemenangan adalah milikku, kata hantu tua. Baiklah, ketiganya tidak ingin membuang waktu lagi, menyadari bahwa mereka harus membunuhnya untuk sampai ke Likie. Ayo, kita bertarung dalam arus temporal. Hantu tua meraung dan menginjak tanah. Cahaya primordial meletus bersama dengan kekacauan energi sejati dan hukum Tao. Mereka menyelimutinya dan berubah menjadi pelat baja purba. Ledakan, aliran waktu di sekitarnya milik zaman purba menciptakan medan perang kuno. Itu berdenyut keluar dan menutupi Old Ghost bersama musuh-musuhnya. Yang cukup menarik, sungai waktu milik zaman saat ini juga terhubung ke medan perang ini. Zaman ini seharusnya dihancurkan tetapi tampaknya direvitalisasi oleh garis waktu saat ini. Itu menyerupai cabang baru yang tumbuh dari pohon mati. Para pembudidaya biasa tidak memperhatikan hal ini tetapi tuannya melakukannya. Mengalir dengan delapan kehancuran, bagaimana salah satu dari mereka menjadi terkejut. Hantu tua purba secara alami milik zamannya sendiri. Sayangnya, zaman ini telah menjadi abu sejak lama. Hanya cangkang yang tersisa, tidak lebih. Anehnya, rotasinya termasuk aliran Eid Desola Chess sekarang. Yang terakhir menambah kehidupan pada zaman yang lalu ini. Sepertinya Eid Desola setelah menerimanya. Salah satu tuan di Desola T. Wilde berspekulasi. Ketiga petarung itu menjadi serius. Mereka mengerti bahwa Old Ghost memiliki lebih dari sekedar kekuatan pribadinya dalam pertempuran ini. Pribadi, Old Ghost segera menyerang dengan menghentakkan tanah dan melepaskan kekuatan waktu ke arah musuh. Ketiganya melangkah maju dan tidak menyerah, melakukan grendau mereka tanpa menahan diri. Gelombang kejut dari medan perang mereka masih memengaruhi Eid Desola Chess hingga membuat penduduknya cemas. Sementara itu, orang lain punya rencana berbeda. Waktunya sekarang, gunakan tubuhku dan tibalah. Cosmic Lord telah mengawasi dengan sabar untuk waktu yang tepat. Tanda kematian dengan pola gigi gergaji melingkar tertanam di dadanya. Itu merusak dagingnya dan tampak seperti lubang berdarah yang mengarah ke area neraka yang paling dalam. 1. Primeval hanyalah terjemahan baru untuk Ancient Heavenly karena dengan konteks ini, itu harus menjadi judul yang keren. Memasukkan perubahan ini ke dalam sistem otomatis untuk penggantian. Berdengung, untayan energi kematian mengalir keluar dari lubang. Ini memiliki bau yang berbeda dari bau kematian. Cukup menarik, itu sebenarnya penuh dengan kekuatan hidup yang aneh dengan kemurnian tertinggi. Siapapun yang berada di dekatnya akan merasakan sensasi dikelilingi oleh zombie. Bahkan, mereka sendiri akan berpikir bahwa mereka berubah menjadi zombie. Benang-benang itu menyatu untuk menciptakan sosok yang diselimuti baju besi hitam. Hanya cahaya mata yang terlihat. Armor itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui, tampaknya akumulasi fisik dari malam surgawi atau kegelapan jurang maut. Kematian dan kegelapan menyertai set baju zirah sejak pembuatannya. Ini tidak menakutkan seperti sepasang mata. Mereka tidak sebesar mata tuan buaya. Namun, kilauan yang datang dari mereka adalah milik kematian. Menatap mata ini mirip dengan dijatuhi hukuman pada saat-saat terakhir kehidupan. Karena itu, sosok tanpa aura itu menakuti semua orang. Kehadirannya bisa mengubah delapan kehancuran menjadi neraka dan para penghuninya menjadi jiwa-jiwa yang tersesat. Dia terpaku pada Likie dan begitu pula aura kematian tertinggi. Kematian adalah tujuan akhir. Itu mengundang Anda. Keberadaan berbicara dengan lembut. Bahasa kuno mengendalikan aura kematian. Itu mencoba merusak Likie tetapi diblokir oleh penghalang otomatis. Tuan yang abadi. Seorang tuan yang berbeda berkata. Dalam delapan kehancuran saat ini terdapat banyak eksistensi tertinggi. Mereka telah bersembunyi untuk waktu yang lama sekarang. Beberapa telah terbangun bila diperlukan. Unding Lord adalah satu pengecualian karena dia tidak pernah menunjukkan dirinya. Hanya sedikit yang tahu tentang keberadaannya. Tuan, misiku selesai. Dewa kosmis tampak puas seolah melihat kematian menguasai dunia adalah keinginannya. Apakah begitu dewa yang abadi berkata dengan dingin? Ledakan, ledakan, ledakan. Luka di dada kosmik Lord meledak berulang kali. Retakan, itu menjadi terlalu penuh di luar kendalinya. Berkembang menjadi bentuk yang aneh. Tuan, apa yang terjadi? Dia berteriak tapi sudah terlambat. Tidak, dia tidak bisa bereaksi sebelum meledak berkeping-keping. Meninggalkan tanda kematian. Dengan itu, Tuan mengubah tanda itu menjadi portal raksasa. Entitas kolosal terbang keluar dan merobek lemari besi langit. Ini menyerupai planet jahat dengan api gelap yang berdenyut. Sepertinya terbuat dari lava yang mengeras. Retakan tebal di permukaan tersulut. Tampak seperti pembuluh darah. Mereka yang cukup kuat bisa melihat melalui planet dan melihat sesuatu yang mirip dengan raksasa. Mungkinkah planet ini menjadi peti mati? Kakak Da, dewa yang abadi berbicara. Retakan, retakan planet menjadi lebih besar hingga runtuh untuk melepaskan benda di dalamnya. Itu mendarat di lautan dan airnya langsung menguap. Semua makhluk air di lautan ini menjadi abu. Anehnya, penampilannya tidak terlalu menakutkan dan mengingatkan semua orang pada kuning telur. Itu kemudian berkumpul bersama menjadi bentuk tegak. Berikutnya adalah pecahan planet. Mereka mendarat dan menempel pada kuning telur, mengungkapkan bentuk sebenarnya dari makhluk itu. Benda ini tidak sebesar Tuan Buaya. Meskipun demikian, ketinggiannya bisa menyaingi puncak tertinggi di delapan kehancuran. Penonton kesulitan menggambarkan makhluk ini. Itu memiliki paru besar yang menyerupai bebek. Mata bulatnya tampak serba putih. Namun, setelah diamati lebih dekat, pupilnya sekecil kacang hijau. Mereka tumpul dan tak bernyawa seolah-olah makhluk itu memiliki kekurangan mental. Tubuhnya terbuat dari lava keras yang sama, terlihat rumit dan lamban. Itu memiliki kaki pendek dan kaki besar, perbandingan yang dekat adalah jaring bebek. Dibandingkan dengan penyerbu lain sejauh ini, yang satu ini tidak terlihat mengancam sedikitpun. Apakah, apakah ini penguasa tertinggi juga seseorang dari Eid Desolaces bertanya. Tuan Da, seorang penguasa tertinggi yang berada di dalam tambang menjadi serius itu berhutang banyak nyawa kepada kami. Anehnya, penguasa tertinggi ini tidak melakukan apa-apa dan hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Mati, turun. Sementara itu, Dewa Kematian memberi perintah. Bau kematiannya segera menyerbu delapan kehancuran. 4.822